Zoom, rename nama akun Anda dengan format nama underscore instansi saat bergabung di dalam Zoom Group. Peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung. Ketika webinar berlangsung, peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan mengetik izin bertanya underscore nama pada kolom chat Zoom. Selanjutnya, peserta dipersilakan on mic jika telah diizinkan oleh moderator. Untuk tata tertib yang terakhir, moderator memiliki hak penuh untuk mengatur kelas webinar kali ini. Baik, itu tata tertib kita pada kali ini. Mohon ditaati. Selanjutnya, ada baiknya sebelum acara dimulai, dapat kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya, kita akan menyanyikan laku Indonesia Raya. Diharapkan kepada para partisipan dapat menyanyikan laku dengan khidmat. Terima kasih telah menonton! 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 Zaki S.H.L.L.M.B.H.D. dan Ibu ERA Purnama Sari tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar yang telah berkenan meluangkan waktunya pada acara istimewa kali ini puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah mengaruniakan rahmat dan nikmat kepada kita semua sehingga dapat hadir pada acara kali ini salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW eksistensi undang-undang cerita kerja telah menciptakan banyak perubahan dalam berbagai aspek, salah satunya aspek otonomi daerah yang menjadi kajian pada webinar ini. Ada pun pentingnya mengadakan kebahasan mengenai pengaruh undang-undang cerita kerja terhadap aspek otonomi daerah ialah mengingat keberadaan otonomi daerah begitu penting sebagai salah satu tuntutan reformasi di mana otonomi daerah merupakan perubahan kualitatif dari masa orde baru ke masa reformasi oleh karenanya penting sekali untuk membahas hubungan antara undang-undang cerita kerja dengan otonomi daerah pandangan akan adanya kemerosotan atau degradasi posisi otonomi daerah akibat eksistensi undang-undang cerita kerja yang banyak melakukan perubahan dalam hal pengelolaan perizinan yang sebelumnya dikuasai oleh pemerintah pusat menjadi tanahnya besar oleh banyak kalangan terkait urgensinya oleh karena itu begitu pentingnya dilaksanakan acara webinar ini untuk memberikan edukasi kepada kita semua terutama calon yuris di masa depannya akan berperan memperbaiki tata hukum Indonesia ke arah yang lebih baik saya selaku ketua panitia webinar kemerdekaan RI ke-76 mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mempercayai saya sebagai ketua panitia semoga acara ini nantinya dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan sekian sambutan dari saya apabila ada salah kata dan kekurangan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya berakhir pertama bila taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Kak Nipra selanjutnya akan ada sambutan dari Kak Syovina Aritonang selaku wakil koordinator kepada Kak Syovina waktu dan tempat dipersilahkan baik sebelumnya apa suara saya terdengar-dengar jelas ya salam MC habis bisa dengar kak baik sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan serta Salam Sejahtera untuk kita semua selamat siang dan yang saya hormati kepada Bapak Doktor Setiawan Nudaya Sakti SHMH selaku wakil dekan bidang kemasiswaan dan alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya serta kepada para pemateri Ibu Era Purna Masari dan juga Bapak Mukmin Zaki SHMPUM PhD serta kepada seluruh pihak panitia penyelenggara acara tidak lupa juga kepada seluruh peserta acara yang saya banggakan mengawali acara pelaksanaan webinar evaluasi penerangan hukum terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dalam perspektif otonomi daerah selama satu tahun kali ini sebelumnya marilah kita bersama-sama terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat melaksanakan serta menghadiri acara webinar nasional KDFA UB pada siang hari ini dalam keadaan selhat baik untuk Kak Shovina apakah suara saya terdengar? baik sepertinya Kak Shovina terputus jaringannya, ada kendala sinyal kita akan melanjutkan ada sambutan terakhir kita yaitu dari Bapak Setiawan Daya Sakti selaku Wakil Daya Gantiga Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya kepada Pak Sakti waktu dan tempat dipersilahkan Pak Monggo terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara-saudara sekalian para peserta webinar yang berbahagia pada siang hari ini saya menyambut baik apa yang dilakukan oleh KDFA komunitas debat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sebagai salah satu dari lembaga otonom, lembaga kemahasiswaan yang ada di Fakultas Hukum UB yakni dengan mengadakan webinar memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 apabila saya cermati tema webinar yang diangkat pada siang hari ini judul webinar yang diangkat pada siang hari ini sangatlah menarik yaitu tentang evaluasi penegaan hukum terhadap Undang-Undang Cipta Kerja setelah satu tahun pemberlakuannya terhadap otonomi daerah memang saudara mengevaluasi pemberlakuan mengevaluasi sebuah Undang-Undang baru utamanya setelah satu tahun diperlakukan itu merupakan suatu hal yang perlu dilakukan disitu kita akan melihat apakah Undang-Undang tersebut sudah efektif diterapkan ataukah belum diterapkan dalam arti apakah norma-norma yang terkandung di dalamnya sudah ditegakkan atau sudah dilaksanakan atau belum baik itu oleh aparat penegak hukum maupun oleh pihak yang dikenai oleh aturan hukum itu jika ternyata belum tentunya perlu ditelah penyebabnya untuk tidak efektif itu disebabkan oleh faktor apa apakah itu faktor struktur faktor kultur maupun faktor substansi faktor struktur dalam arti faktor aparat penegak hukumnya itu sendiri yang berwenang untuk menegakkan aturan yang ada di dalamnya faktor kultur masyarakatnya serta faktor substansi isi dari aturan itu ini memang perlu ditelaah setelah satu tahun diberlakukan ada saudara sebagai bandingannya undang-undang yang setelah diberlakukan langsung efektif tapi ada pula yang setelah diberlakukan sampai sekarang belum efektif tidak diterapkan pada prakteknya sebagai contohnya perpu tentang kebirikimia bagi pelaku kejahatan kesusilaan yang korbannya anak di bawah umur ini sudah diperlakukan enam tahun ternyata tidak pernah ada orang yang dikenai sanksi tersebut ini menunjukkan bahwa aturan tersebut tidak efektif oleh karena itu menelaah kembali tentang efektivitas suatu undang-undang mengevaluasi kembali efektivitas suatu undang-undang setelah berlaku dalam kurun waktu tertentu merupakan suatu hal yang sangat perlu dilakukan terlebih-lebih undang-undang itu adalah undang-undang cipta kerja undang-undang yang cukup banyak ketentuan yang diatur di dalamnya setelah itu nanti kita perlu menelaah lebih lanjut faktor-faktor penyebab tidak efektifnya apa sebab apa efektif tidaknya suatu aturan itu bergantung pada nilai dasar keapsaan berlakunya hukum itu apakah undang-undang tersebut di samping sah berlaku secara yuridis apakah juga sudah berlaku secara filosofis maupun secara sosiologis nah oleh karena itu marilah kita ikuti kegiatan webinar siang hari ini kita cermati apa yang disampaikan oleh para pembicara kita ambil manfaat sebanyak-banyaknya dari saya cukup sekian akhirnya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim webinar yang diselenggarakan oleh KDFA dalam rangka memperingati ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76 dengan tema sebagaimana tadi tersebut secara resmi saya nyatakan dibuka terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh maturnuun gih pak atas sambutannya sebelum saya memasuki acara inti pada kali ini yang akan saya serahkan kepada moderator izinkan saya untuk membacakan kurikulum VT atau CV dari moderator kita yaitu Rifko Foseptin moderator kita pada kali ini adalah Rifko Foseptin sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Rifko juga memiliki reward riwayat pendidikan di mana pada tahun 2017 hingga 2020 ia bersekolah di Mandua Kota Padang dan pada tahun 2020 hingga sekarang ia menempuh pendidikan S1 di Universitas Brawijaya Rifko pun mempunyai riwayat organisasi menjadi Ketua Komisi 3 MPK Mandua Kota Padang pada tahun 2020 dan Rifko pun menjadi staff riset dan kompetisi pada KDFHUB pada tahun 2021 dan Rifko memiliki banyak sekali pengalaman kepanitiaan dan prestasi Rifko pernah menjadi moderator webinar BEMSOSMA Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada acara Skipping BATS1 2021 dan Rifko pernah menjadi moderator webinar Legal Opinion FKPH pada tahun FKPH pada tahun 2021 Baik izinkan saya untuk menyapa Rifko terlebih dahulu Halo Rifko apakah suara saya sudah terdengar? Halo Muti sudah Muti Baik sepertinya suara Rifko agak kecil ya Halo apakah suara saya di sana sudah terdengar? Sudah suaranya sudah normal Tanpa berlama-lama lagi acara ini akan saya serahkan kepada Rifko waktu dan tempat dipersilahkan Baik terima kasih Muti atas penyampaian CB-nya mungkin saya bisa mulai ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom Om Swatiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar kita pada siang hari ini dan tamu undangan yang sudah hadir dan tentunya terkhusus kepada pemateri kita yang luar biasa yang juga sudah menemani kita bersama dalam Zoom webinar siang hari ini Adapun saya Rifko Puseptin sebagai staff KDFHUB yang Alhamdulillah pada kesempatan kali ini diamanatkan menjadi moderator pada kegiatan webinar memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 dan tentunya di sini webinar kita bertemakan evaluasi penegakkan hukum terhadap undang-undang cipta kerja dalam perspektif otonomi daerah selama satu tahun tentunya nanti materi ini akan diulas oleh pemateri kita yang luar biasa yang kompeten pastinya namun sebelum kita masuk ke acara inti yaitu penyampaian materi izinkanlah saya sebagai moderator memberikan sedikit pengantar terkait topik yang kita angkat pada siang hari ini yaitu mengenai penegakan hukum terhadap undang-undang cipta kerja dalam perspektif otonomi daerah berbicara mengenai undang-undang cipta kerja terbesit dalam pikiran kita satu kata yaitu kontroversial karena kita paham bersama bahwasannya pengesahan undang-undang cipta kerja menemui purk dan kontra di tengah masyarakat namun pada pembahasan kali ini kita tidak terfokus pada hal itu kita terfokus pada bagian undang-undang cipta kerja dalam perspektif otonomi daerah karena kita paham bersama bahwa ada perubahan-perubahan di dalam undang-undang cipta kerja yang menyebabkan perubahan terhadap aspek otonomi daerah diantaranya dalam hal pengelolaan perizinan yang sebelumnya diatur atau diwenangkan kepada pemerintah daerah sekarang ke pemerintah pusat atau mendelegasikan kewenangan ke pemerintah daerah atas izin pemerintah pusat begitu jadi sebenarnya apa sih urgensi kita membahas mengenai otonomi daerah tentu penting karena kita paham bahwa otonomi daerah merupakan salah satu tuntutan reformasi yang harus kita jaga oleh karenanya perlu kita bedah bersama dan kita telah bersama perspektif otonomi daerah dalam undang-undang cipta kerja ini seperti apa apakah mendegradasi atau bagaimana dan sekarang kita sudah ditemani dengan pemateri yang luar biasa diantaranya dari YLBHI Bu ERA dan Akademisi FHUII Pak Mu'min Zaki mungkin sebelum itu saya menyapa terlebih dahulu Pak Mu'min halo Pak Mu'min apakah suara saya sudah terhubung dengan Pak Mu'min di sana bisa terdengar dengan jelas Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik Pak apa kabar Pak Alhamdulillah sehat walaupun ini waktunya ngantuk ini siang-siang kayak gini tapi untuk ya baik Pak karena kita istilahnya di sini mendebarkan keilmuan jadi tetap semangat ya Pak walaupun ngantuk begitu mungkin saya selesai apa juga nih Bu ERA ya selamat siang halo Bu ERA selamat siang selamat siang selamat siang lagi di mana lagi di rumah oke lagi di rumah ya baik karena kita sudah terhubung dengan pemerintah kita yang luar biasa jadi sekiranya saya bisa masuk ke pemerintah pertama yang pada kesempatan ini yaitu Pak Mumin namun sebelum itu kepada penitia bertugas tolong izinkan saya membacakan CV beliau terlebih dahulu tolong screen pada penitia bertugas untuk CV dari Pak Mumin baik terima kasih penitia bertugas seperti yang kita lihat bersama bahwasannya Pak Mumin Zaki merupakan dosen fakultas hukum Universitas Islam Indonesia sekarang beliau sebagai Direktur Pusat Studi Hukum Agria FHUII yang berlaku hingga sekarang begitu setelah itu kita juga melihat riwayat pendidikan dari Pak Mumin Zaki yang begitu cerperlang dimana halo suara saya masih terlegar gak disana dengar dengar masih bagus oh oke masih gak baik Pak di pendidikan beliau menamatkan program dokter falsafah di Universitas Kebangsaan Malaysia tahun 2010 kemudian kita juga melihat organisasi beliau sangat mentereng diantaranya Ketua Bidang Advokasi Hukum Kahmi di Yogyakarta 2017 hingga 2022 dan Kekil Ketua Peradi Kota Yogyakarta 2017 hingga 2022 yang tidak bisa saya baca satu persatu dan tentunya ini sangat luar biasa sekali mungkin kita bisa masuk ke Pak Mokmin namun sebelum itu saya ingin bertanya juga kepada Pak Mokmin mengenai posisi dari Undang-Undang Cipta Kerja karena kita paham eksistensinya berpengaruh kepada otonomi daerah jadi kenapa pemerintah melalui legislatif dan eksekutif menerapkan eksistensi Undang-Undang Cipta Kerja itu berpengaruh kepada otonomi daerah yang sekiranya otonomi daerah ini memang bagian terpenting dalam reformasi begitu mungkin pertanyaan ini juga sekaligus membuka sesi penyampaian materi kepada Pak Mokmin begitu sekira waktu dan layar kami persilahkan dan penyampaiannya 20 menit Pak untuk alokasi waktunya silahkan Pak baik saya oh sudah saya saya saja dijadikan host biar saya bisa menggerak-gerakkannya tanpa meminta baik ini screen-nya yang di sini dihilangkan biar saya yang share screen sendiri oke baik kemarin kemarin katanya pemateri ketiga pemateri pertama salam kenal Bu Erah dari salam kenal Pak dari LBHI dari LB LBH gitu ya LBH LBHI Yayasannya Pak iya betul LBH mana Malang LBHI Jakarta Ponegoro 74 oh di sana dari LBHI iya iya aduh ngeri-ngeri sedap juga nih kalau dari pusat datang ke daerah baik saya diminta oleh Panitia Mbak Muti itu beberapa kali dihubungi dan beberapa kali negosiasi karena dari yang diminta ke materi saya waktu kemarin kan penegakan hukum atas evaluasi atas undang-undang ciptaker di otonomi daerah saya bilang penegakan hukumnya di mana akhirnya ternyata yang diinginkan adalah bagaimana peranan makanya saya buat di sini adalah kuafadis otonomi daerah setelah adanya undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang ciptakerja saya secara akademis nanti Bu Era mungkin yang lebih apa ya lebih kalau orang LBH ini kan kelapangan dia mengerti apa saja yang menjadi kelemahan-kelemahan tapi kalau saya tidak sampai ke sana saya hanya melihat saja bahwa ada semacam pengkhianatan dalam tanda petik reformasi oleh rezim yang mengeluarkan undang-undang cipta kerja ini karena dari awal bahwa kita itu negara kesatuan di dalam undang-undang dasar 45 kita yang belum yang belum apa yang belum di amandemen dulu tetap mengatakan adanya asas desentralisasi asas desentralisasi itu adalah ada artinya tidak terpusat kepada pemerintahan pusat ada bagian-bagian tertentu yang diberikan kepada pemerintah daerah yang waktu itu kita baru pada provinsi kan gitu ya desentralisasinya nah kemudian ber berapa berpuluh-puluh tahun di bawah rezim orde baru desentralisasi itu ternyata hanya menguntungkan pusat terutama misalnya hal-hal yang apa namanya penghasilan-penghasilan yang terutama dilihat dari segi ekonomi atau finansialnya perimbangan itu tidak ada jadi banyak pemerintah-pemerintah daerah atau provinsi-provinsi yang menghasilkan atau mempunyai tambang mempunyai penghasilan luar biasa dari alamnya hasil-hasil sumber daya alamnya tetapi mereka daerahnya malah miskin kenapa karena saya dulu waktu zaman-jaman mahasiswa kan banyak juga apa namanya informasi atau info-info yang dikatakan bawah tanah bahwa perimbangannya kalau enggak salah 80 ke pusat 20 ke daerah padahal misalnya dulu itu yang apa namanya yang terekspos sekali misalnya Aceh Riau Papua yang memberikan sumbangsi besar atas sumber daya alam itu tetapi yang balik ke sana yang balik ke daerahnya apa namanya sangat sedikit sekali dengan pola pikir pada waktu itu kan zaman era Orde Baru itu mengatakan biarkan di pusat yang besar karena nanti akan menggunakan apa namanya mekanisme trackle down efek masih ingat mahasiswa sekarang masih ingat masih mempelajari enggak trackle down efek artinya kalau dari pusat itu besar kueh ini maka nanti ke daerahnya itu juga akan besar jadi kalau dikumpulkan di pusat maka nanti daerah yang akan dibagikan itu akan mendapatkan juga bagian besar tapi ternyata apa menurut Pak Sumitro itu telah terjadi kebocoran 30% dari dana itu dari dana yang dikumpulkan itu sehingga carut-marut banyak korupsi dan banyak sekali penyelewengan terhadap apa namanya dana-dana atau penghasilan sumber daya alam nah berdasarkan dari pengalaman itulah kemudian reformasi menghendaki tidak sentralistik makanya dibuat itu pada reformasi itu dikeluarkanlah undang-undang pertama kali itu adalah undang-undang 2299 tentang pemerintahan daerah atau yang disebut dengan otonomi daerah nah disana mulai dibentuk bahwa otonomi daerah itu bukan hanya provinsi tapi sampai pada kabupaten kota dalam perkembangan perkembangannya itu justru malah pada saat awal undang-undang ini meniadakan apa namanya kewenangan gubernur kan gitu ya gubernur itu hanya sebagai apa dia tidak punya wilayah gubernur itu karena semua wilayah ada pada daerah kalau dulu namanya daerah tingkat 2 yang sekarang adalah apa namanya kabupaten atau kota nah disini saya secara apa nanti dibaca sendiri karena ini dibagikan oleh panitia saya membuat semacam resum tingkatan pengaturan tentang otonomi daerah itu dari semenjak awal 1999 ini adalah awal kita reformasi nah kewenangan daerah itu pembagian bahkan ada dibalik waktu itu perimbangan ya dengan undang-undang saya lupa undang-undangnya ada perimbangan pusat daerah masalah hasil sumber daya itu dibalik kalau dulu 20% daerah 80% pusat sekarang dibalik 80 daerah 20% pusat ya pusat hanya karena pusat tidak diwajibkan untuk membiayai biayai saja hanya pusat hasil dari dikumpulkannya 20% dari daerah-daerah itulah yang disebut kalau dulu awalnya saya pelajari namanya dana DAU itu ya untuk diberikan kepada daerah-daerah yang sumber daya alamnya tidak ada atau seperti Jogja Jogja istimewa ini mendapatkan DAU karena tidak ada penghasilan penghasilan asli daerahnya itu dari pertambangan yang mengandalkan hanya mengandalkan pada kebudayaan yaitu wisata daerah wisata dan kos-kosan anak-anak yang kos-kosan itu itu yang kemudian apa namanya dikeluarkanlah dana alokasi umum itu untuk membiayai dulu memang apa ya agak agak lucu gitu ketika pemerintah pusat waktu itu menteri dalam negeri mengatakan coba dibuat daerah-daerah kalian itu mana daerah yang miskin gitu ya untuk didata pada gak mau malu kan kalau gubernur dibilang ada daerahnya miskin kalau miskin itu banyak kata indikatornya salah satunya adalah kurangnya gizi kan gitu bagi masyarakat malu tetapi begitu gak ada respon dikatakan bahwa kita punya dana alokasi ini supaya untuk semuanya jadinya jadi berlomba-lomba untuk mengatakan daerah kami banyak sekali yang miskin nah itu yang saya kadangkan mental-mental apa gitu ya yang seperti itu nah ini secara singkat saya buat seperti ini kemudian dicabut gitu ya sampai pada yang terakhir adalah undang-undang nomor 2 apa undang-undang indonesia 2004 kemudian sampai pada yang 2014 ya 2015 merubah tentang perubahan kedua atas undang-undang 2023 disini semakin menguat apa namanya bahkan adanya urusan pemerintah yang konkuren gitu ya ada yang absolut ada yang istilahnya apa di jadi ada ada yang memang dipegang oleh pusat gitu ya yang tidak tidak apa tidak diberikan kewenangannya itu kepada pemerintah daerah ya dulu kan ada enam misalnya tentang keuangan tentang hukum yutisia ada beberapa itu ya yang menjadi absolut selebihnya itu adalah konkuren artinya perimbangan absolut ini ya absolut urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum nah ini nah urusan konkuren ini sangat bagus sekali gitu dibuat oleh pada saat zaman reformasi awal itu ya reformasi awal itu sehingga tidak ada gejolak ya tidak ada gejolak setelah gejolak awal adalah banyaknya pemerintah daerah itu yang ingin memisahkan diri dulu kan banyak ya seolah-olah apa karena kita pemerintah pengalaman pemerintah pusat itu tidak adil maka masing-masing ingin melepaskan diri menjadi negara tapi waktu itu oleh zaman gusdur itu tidak boleh kita tetap NKRI tetapi ada semacam daerah istimewa dan daerah otonomi khusus makanya dibuatlah daerah istimewanya Jogja Aceh dan daerah otonomi khususnya itu DKI dan kalau tidak salah Papua reda karena sudah reformasi itu bahkan mengatakan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk pengelolaan daerah karena prinsipnya daerah lebih tahu bahkan kepala-kepala daerah itu dalam tanda petik harus putra daerah dulu semboyannya makanya orang banyak yang pelajar-pelajar yang tinggal di Jogja ini yang sudah bertitel balik ke kampung untuk mencoba mencoba keberuntungan untuk menjadi kepala daerah di sana karena memang dikatakan gitu kepala daerah bahkan otonomi itu sangat ketat sekali orang dari daerah lain itu KTP daerah lain mencari kerja di kabupaten atau provinsi lain mereka mengatakan enggak boleh karena disini khusus jadi bina lingkungan gitu lingkungan warga itu dulu yang harus diberikan tetapi kemudian hancur ya ketika undang-undang 11 tahun 2020 tentang cipta kerja ini dikeluarkan setelah satu periode berakhirnya periode Pak Jokowi ini adalah yang periode kedua awalnya adalah pidatonya pidato pada POP 2020 Presiden saya rasa mengesahkan ini sebelumnya adalah pidatonya Pak Jokowi pada PANSA jabatan kedua pada 20 Oktober memberikan keterangan pres Presiden mengatakan bahwa undang-undang cipta kena mempunyai jadi sebelum disahkan disahkan dia memberikan sinyal bahwa akan ada semacam undang-undang dengan metode omnibus law omni omni itu semua itu bahasa latin kalau kita kan ada dalam dalam belajar biologi itu ada karnifora ada herbivora ada omnifora kan omni itu semua jadi semua semua dia makan daging ya makan kayak kita ini omni ya makan daging makan tempe makan sayuran semua jadi makan kadang-kadang ada makan semen makan baja makan asfal makan hutan banyak itu manusia ini sekarang ini jadi bukan hanya makanannya nasi makan tanah juga berhektar-hektar itu banyak itu jadi kemudian dengan sistem seperti itu yang kemudian begolak sekali dari akademisi menolaknya dulu karena kita apa ya dikatakan omnibus law itu dijalankan di mana dijalankan apa terus bagaimana evaluasinya di sana akan di luar negeri selalu dikatakan di luar negeri itu ada yang memakai tapi ketika ditanyakan evaluasinya bagaimana omnibus yang berjalan di sana dan apakah omnibus yang dijalankan di luar negeri itu sama dengan kita menyasar 78 undang-undang dijadikan satu kalau tidak bisa dicabut undang-undang itu kemudian dengan apa namanya undang-undang cipta kerja ini diambil diloroti pasal-pasalnya tidak berlaku lagi itu kan tidak padahal kita kan sistemnya seperti tadi ini perubahan kedua atas undang-undang perubahan atau mencabut undang-undang tidak kemudian sistem meng-adem-dum kayak gitu kalau adem-dum itu setahu saya karena saya pernah di di Malaysia itu sifatnya begitu dia tidak tidak mencabut tapi mengganti saja pasalnya dan itu biasanya anglo-section bukan yang paham kita ini nah alasan apa yang dikemukakan kenapa harus adanya undang cipta ker ini pertama dia katakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan dari awal memang fokusnya pada ekonomi menyederhanakan sebelumnya aturan menghambat peningkatan investasi dan penciptaan kerja yang berkualitas tapi ini kan belum pernah melalui semacam riset atau semacam penelitian letaknya itu dimana apakah betul-betul pada regulasinya atau pada manusianya kan gitu karena kita kan bagus undang-undangnya tapi penegaknya itu yang penjalannya itu yang enggak kemudian ada ego sektoral ego sektoral merupakan kecenderungan di berbagai lembaga ego sektoralnya sejak dulu memang saya juga mengakui saya mengajar di hukum agraria memang untuk antara misalnya hukum kehutanan undang-undang kehutanan undang-undang pertambangan undang-undang sumber daya air dengan undang-undang agraria aja tarik ukur tapi ini kan ego sektoral kita itu kan adanya menko adanya menteri koordinator menteri koordinator itu kan membawahi beberapa sektor menteri yang ada di bawahnya kenapa enggak itu saja yang dibuatkan bahwa mereka menegaskan bahwa semasing-masing misalnya ATRBPN dengan menteri pertambangan menteri hutanan persatulah ini ada hal ada peraturan yang saling kita bagaimana nah itu kan fungsinya menko itu tapi kita menko kita kan enggak ada enggak jelas apakah dia ngomong hasil dari rapat ya rapat kabinet di bawah menkonya kayak Pak Mahfud Pak Mahfud itu kadang ngomong sendiri apa iya hasil dari dari dia briefing dengan bos kami itu di fakultas hukum tapi kadang-kadang kita enggak enggak bersaliran juga apakah dia seharusnya kan menko kami itu berbicara hasil dari rapat bukan keinginan dia sendiri kadang-kadang salah-salah mana yang Pak Mahfud pribadi ketika dia bicara tentang apa namanya sinetron apa enakan nonton cinta kasih apa ikatan cinta Pak ikatan cinta dia bilang jangan hukum itu menko atau Pak Mahfud secara pribadi gitu loh ketika dia mengatakan begitu tapi orang kan membuli itu kan menko setingkat menko kok komentarnya begitu kan itu maksud saya menko-menko ada menko Ekuin menko Polkam menko membawa itu kenapa mereka tidak kalau adanya ego sektoral itu kemudian tidak adanya prosedur yang kata untuk menyelaraskan memantau dan mengeapolasi peraturan semua perangkat ini sebetulnya ada di tangan pemerintah kalau mereka punya political will untuk itu tidak kemudian mengobrak obrik undang-undang yang kemudian hanya tabarnya pesanan dari para Taipan itu kemudian katanya soal perizinan yang menghambat soal perizinan ini memang administrasi ini kalau saya mengamati lebih banyak bukan pada regulasinya tapi pada manusianya perizinan karena memang dalam perizinan wani piro itu banyak Sinten dan Pinten itu biasanya dihitung ketika seseorang yang mengajukan perizinan itu dilihat siapa ini kalau tidak dikenal orangnya mau berani berapa penerapan omnibus ini yang dulu katanya di Amerika bus yang berisi semuanya kemudian dibuat jadi apa namanya semaca omnibus law itu berarti dalam satu bis bermacam-macam undang-undang miliki cakupan yang sangat luas dan memperbaiki banyak undang-undang sehingga menimbulkan berbagai diskursus karena kompleksitas materi yang diaturnya nah disini ada undang cita kerja ini memberikan kemudahan ada memang apa segi positifnya tetapi ya dari segi setelah reformasi kan dikatakan bahwa untuk perda dan undang-undang itu harus ada naskah akademiknya yang dipertanyakan kemarin itu ada gak naskah akademiknya ini 78 undang-undang bagaimana mau membuat satu persatu naskah akademik dari masing-masing undang-undang itu karena masing-masing undang-undang yang dicakup dalam citnaker itu berbagai macam pengaturannya itu dan saya juga berpikir bagaimana caranya kalau ini di judicial review seribu sekian halaman 78 undang-undang yang dimasukkan di situ kemudian kalau di judicial review yang mananya kalau misalnya ingin membatalkan undang-undang ini saya kepikir itu gimana satu undang-undang yang mencakup satu persoalan saja mencuri judicial review ke MK itu susahnya setengah mati misalnya undang-undang KPK kemarin kita mau minta judicial review kan itu hanya beberapa kalau ini yang mana mungkin semua perguruan tinggi se-Indonesia ini mengambil membagi-bagi ini yang tentang undang-undang ini ini tentang undang-undang ini tentang undang-undang ini itu semuanya maju ke sana iya kalau perguruan tingginya punya apa kalau perguruan tingginya kayak UI itu mana bisa diharapkan lagi itu orang rektornya jadi komisaris kan susah kayak gitu nah bagaimana dengan sekarang terakhir bagaimana dengan implikasinya undang-undang terhadap otonomi singkatnya ya daerah masih dibolehkan gitu ya masih dibolehkan untuk menjalankan apa peraturan-peraturannya tetapi sekarang yang menjadi kuncinya kata kunci dari semua itu adalah istilahnya NSPK norma standar prosedur dan kriteria jadi semua peraturan daerah semua peraturan kepala daerah peraturan daerah dan kepala peraturan daerah itu harus dilihat kalau dia bertentangan dengan NSPK yang ada di pusat maka itu otomatis batal jadi NSPK ini merupakan leg superior padahal perda perda itu di dalam hirarki perundang-undangan adalah hukum tertinggi di daerah itu kan gitu karena hasil-hasil dari legislasi yang dibuat oleh DPR dan bupati atau kepala daerah bupati atau wali kota nah penolakan-penolakan ini terus terjadi bahkan korban yang awal dulu penolakan itu adalah dari pihak buruk kenapa mereka menolak karena pertama sebagaimana yang juga menjadi salah satu pokok penolakan beberapa elemen masyarakat prospek sejak proses sejak pengusulan hingga pengesahan sangat terbatas dan tidak melibarkan partisipasi publik nah salah satu ciri khasnya lagi ciri-ciri utama yang reformasi itu adalah istilahnya adanya masyarakat madani civil society itu sangat kuat jadi pengusaha itu atau penguasa itu tidak bisa melakukan apa-apa di daerah suatu daerah tanpa harus adanya partisipasi publik ya ada public sharing dan public hearing itu kekuatannya yang kedua penolakan itu para kepala daerah sangat bisa dipahami oleh kepala daerah karena cipta kerja ini secara sinistinya mengubah peran dan fungsi pemerintah daerah terutama dari sisi kewenangan nah kewenangan-kewenangan perizinan-perizinan yang ditarik itu banyak sekali saya tidak cantumkan di sini karena mungkin waktunya juga nah resentralisasi yang ahistores terhadap semangat autonomia daerah yang bergulir sejak masa reformasi menjadi corak yang sampah ketal pada undang-undang cipta kerja ini jadi mereka kembalikan lagi sentral ya mensentral lagi apa yang menjadi yang saya katakan tadi pengkhianatan terhadap reformasi 1998 padahal reformasi digulirkan salah satu implementasinya adalah berusaha mengganti sistem pemerintah terpusat order baru yang memunculkan kesenjangan pusat dan daerah atau Jawa dan luar Jawa dengan praktik desentralisasi pemerintahan dalam praktik tersebut setiap daerah diberi otonom untuk mengatur pemerintahnya sendiri dengan harapan bisa mendorong semangat demokrasi hingga ke tiga daerah nah ini yang saya katakan standarnya jadi kalaupun mereka membuat dan itu bertentangan misalnya perizinan perizinan ada seorang pengusaha besar yang ingin membuat izin batu bara misalnya atau izin hutan membuka izin penguasaan hutan di suatu tempat ditolak ditolak oleh pemerintah daerah karena syarat-syarat yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah tidak terpenuhi oleh mereka nah ini bisa saja campur tangan dari pusat untuk mengizinkan karena ternyata apa yang ada norma-norma yang dibuat oleh pemerintah daerah itu tidak sesuai norma yang dibuat oleh pemerintah pusat standarnya tidak sesuai prosedurnya tidak sesuai dan kriterianya tidak sesuai ini yang menjadi kunci utama untuk menurut saya untuk tadi mereduksi kewenangan pemerintah daerah di dalam melaksanakan kebijakannya nah itu ya nah itu intinya seperti itu maka kalau saya menyarankan memang ya cuman cuman apa biaya politiknya mungkin kalau kita kan kalau kata Pak Mahfud itu pemerintahan di Indonesia ini kan prismatik ya selalu dikatakan prismatik itu artinya apa suatu kebijakan itu tergantung arah apalagi sekarang gak ada GBHN arah arah kebijakan negara itu kalau terori prismatik itu tergantung dari siapa kecenderungan dari kepala negara karena kita tidak sejak jatuhnya reformasi itu kita tidak punya lagi semacam apa kalau sejelek-jeleknya pemerintahannya Pak Harto dia masih punya rencana rencana jangka pendek menengah dan panjang RPJM yang kemudian ditiru oleh Malaysia Malaysia itu mempunyai namanya RMK itu rencana Malaysia keberapa jadi saya mempelajari di sana ada hal-hal yang yang apa yang baku siapapun Perdana Menterinya yang memegang kekuasaan di Malaysia yang ini amanat tidak boleh diganggu-gugat tetapi yang lainnya selain dari ini dia boleh membuat kebijakan-kebijakan parlemen sehingga yang ini terus-terusan saja terus terus di apa mungkin itu jangka panjang dan sangat panjang untuk tetap misalnya untuk melindungi kaum Melayu dari kaum yang lainnya itu adalah tugas Perdana Menteri sepanjang Perdana Menterinya dari etnis Melayu tentunya begitu kalau nanti suatu saat bangsa India atau bangsa China memegang tampuk Perdana Menteri PM-nya itu mungkin itu sudah hilang makanya kekuatan di Malaysia itu mereka punya RMK-RMK yang keberapa keberapa bisa ditelusuri apa nah kita dulu kan punya GBHN yang sekarang yang kemudian setelah reformasi dihilangkan nah sekarang ini katanya mau adanya amandemen lagi undang-undang dasar dengan alasan kita harus membuat apa isinya bukan GBHN rencana apa ya istilahnya PPHN apa PPHN P PPHN kalau tidak salah pokok-pokok kaluan negara ya pokok-pokok kaluan negara ya mau dibuat di situ mau dibuat dimasukkan di dalam tapi orang kan curiga karena sebelum adanya isu itu sudah diangkat bahwa tiga periode itu nah kalau sampai periode-periode selanjutnya mungkin akan ada ciptaker lagi omnibus law yang lain ini baru undang-undang nomor 11 undang-undang nomor 12 nanti tentang yang mengatur urusan domestik dari misalnya undang-undang perkawinan undang-undang KDRT perlindungan anak peradilan anak mungkin gitu-gitu akan dibuat lagi undang-undang satu yang namanya cipta apalah gitu ya cipta harmonis atau apa gitu ya untuk jadi kita itu nanti lebih gampang sebetulnya menghapalnya tapi susah isinya kalau sekarang kan susah kita menghapalnya undang-undangnya kalau sekarang kan kalau misalnya semuanya dijadikan omnibus law metodenya kita kan hanya menghapal beberapa undang-undang saja karena semuanya sudah masuk ke situ susah kita menghapal undang-undang apa saja yang di dalam undang-undang cipta kering tapi dengan sedikit apa istilahnya judulnya si sederhana isinya yang luar biasa susah dipahami saya punya itu yang seribu sekian halaman sudah dipilah-pilah per seratus halaman dengan ada daftar isinya wah undang-undang pokok agraria tidak disinggung-singgung disana tetapi direduksi dengan adanya bank tanah entah dari mana munculnya bank tanah dan sebagainya itu mungkin pengantar dari saya untuk diskusi pada siang hari ini itu yang saya katakan saya hanya memberikan pandangan yang umum secara akademis bahwa orang-orang kampus pun banyak yang menolak atau ya menolak sistem ini apalagi orang-orang dari fakultas hukum karena metode ini metode omnibus law dan terlalu ya katakan kalau saya katakan imbasnya tidak pada masyarakat umum karena masyarakat umum tidak merasakan apa-apa dan kalau evaluasi satu tahun nah gini ini ada sesuatu yang apa ya yang entah kebenaran entah apa saya tidak tidak terlalu berlaku efektif gitu ya undang-undang sebelas ini karena begitu diundangkan kita kan pandemi yang diharapkan sekian investasi itu masuk dengan kemudahan regulasi juga belum bisa dibuktikan bahwa itu memang menyerap investasi nanti mungkin Bu Era yang bisa menceritakan itu karena orang sudah takut semuanya melakukan apa orang usaha-usaha yang sudah berjalan di dalam negeri ini banyak yang collab gitu ya karena tenaga kerja tenaga kerja tidak boleh tidak boleh full kerja produk menurun akhirnya ada yang dirumahkan itu juga gejolak juga dalam tenaga kerjaan nah untuk evaluasinya secara umum saya mengatakan gitu nampaknya belum efektif berjalan karena adanya pandemi enggak tahu apakah pandemi ini sebagai sesuatu yang apa istilahnya suatu keberuntungan dibalik kenahasan saya enggak tahu juga itu tapi semua dunia melakukan mengalami ini terutama di Indonesia itu saja Mas Ripko yang bisa saya sampaikan mungkin nanti kita berdialog lebih bisa mengeksplorasi lagi tentang ini demikian kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Pak Mumin atas penyampaiannya yang luar biasa komprehensif dan memberikan insight yang luar biasa bagi para peserta pada siang hari ini mungkin kita bisa mungkin kepada para peserta yang ingin bertanya bisa di kolom chat nanti akan disampaikan setelah sesi pemateri kedua begitu jadi bisa bertanya di kolom chat dulu nanti saya bacakan di setelah sesi pemateri kedua untuk itu karena berhubung Bu Era sudah ada juga pada penitian bertugas mohon screen CV dari Bu Era untuk bisa mengetahui background beliau begitu baik seperti yang kita lihat bersama di screen kita Bu Era merupakan salah satu alumni dari Universitas Andalas beliau menamatkan sarjana hukum S1 di Universitas Andalas Sumatera Barat tahun 2005 kemudian melanjutkan gelar Master Hukum Universitas Andalas pada tahun 2017 beliau memiliki pengalaman kerja yang sangat beragam dan tentunya mentering sekali diantaranya beliau sekarang menjadi wakil ketua bidang advokasi Yayasan Lembaga Batuan Hukum Indonesia hingga sekarang kemudian beliau juga sebagai researcher pembangunan Index Access to Justice di Indonesia tahun 2019 dan itu beliau sangat aktif dalam advokasi kemudian pendia penyelesaian konflik lahan dan pengelolaan SDA dan pemberdayaan masyarakat dan masyarakat adat diantaranya beliau melakukan semacam advokasi pendampingan konflik lahan petani syrekat mandiri batang hari di Jambi dengan perusahaan Wira Karya Sakti Sinar Mas Group tahun 2019 2020 kemudian beliau juga menjadi pendamping masyarakat kampung Bobo Manado Sulawesi Utara tahun 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 masih banyak lagi pengalaman-pengalaman beliau yang tidak bisa saya bacakan satu per satu yang tentunya ini merupakan satu hal yang luar biasa Halo mohon maaf ini Ibu karena tadi ada gangguan sedikit baik jadi itu tadi CV dari Ibu Era mungkin kita bisa ke Ibu Era untuk menyampaikan materi mengenai pandangan Ibu sebagai dari YLBHI terkait perspektif otonomi daerah dalam undang-undang cipta kerja ini silahkan Bu ya terima kasih moderator selamat sore Pak Mukmin tadi saya sangat menikmati presentasinya Pak Mukmin ya dan saya hanya melengkapi aja beberapa apa yang mungkin belum disinggung oleh Pak Mukmin sama seperti Pak Mukmin saya berpikir keras apa yang dimaksud kira-kira maksud kawan-kawan panitia tentang evaluasi penegakan hukum terhadap undang-undang CK karena ini kan baru satu tahun apakah kemudian ini sudah bisa kita lihat mungkin ada saya undang-undang ini efektif untuk satu kelompok barangkali tetapi karena kita memiliki keterbatasan akses informasi maka kita tidak punya cukup data barangkali untuk menilai tapi setidaknya dari pengalaman LBH dan teman-teman civil society kita bisa memperkirakan efektivitas penegakan hukum terhadap undang-undang CK ini seperti apa next nah tadi melengkapi saja tadi sudah disinggung juga sebetulnya esensi dari otonomi daerah itu kan kalau kita lihatkan adalah bagaimana mempercepat terujudnya kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah sebetulnya tadi sudah dipaparkan dan sejak dulu selalu perdebatannya itu sehingga dulu lahirnya apa namanya PRRI itu kan salah satunya juga juga apa soal daerah pusat tidak berimbangan pusat daerah dan kalau sekarang kita lihat misalnya telusuri beberapa dasar yang memberikan kewenangan kepada daerah itu pasti ada undang-undang dasar pasal 18 18A 18B isinya tadi sudah dipaparkan oleh Pak Pukmin terus kemudian sebetulnya juga ketika reformasi itu ada tab MPR ya tab MPR nomor 15 MPR 98 pada intinya dia menggariskan bahwa perlu ada daerah itu perlu diberikan keleluasaan untuk mengelola sumber daya alam terus juga isunya soal perimbangan jadi soal pengelolaan sumber daya alam dan juga soal perimbangan dana jadi dua besar itu isunya kira-kira di samping undang-undang pemerintahan daerah yang diubah oleh undang-undang CK sebetulnya juga ada undang-undang desa yang memperkuat kewenangan daerah dan sebetulnya ada beberapa pasal-pasal di undang-undang sektoral dia juga memberikan kewenangan meskipun ini agak debatable apakah ini memperlemah atau itu justru memperkuat misalnya undang-undang pertambangan tahun 2009 itu ya dia tetap memberikan kewenangan kepada daerah tapi dia menarik kewenangan yang awalnya kewenangan kabupaten ditarik menjadi kewenangan daerah provinsi next nah apakah dalam perjalanannya kalau kita lihat saya meringkas aja jadi ini nyambung sekali dengan tadi penjelasan Pak Mukmin ini saya coba meringkas aja perjalanan apa namanya kebijakan-kebijakan di negara kita tentang otonomi daerah dan dari perjalanan itu kan selalu ada tarik-menarik tentang kewenangan pusat dan daerah tentang sentralisasi atau dekonsentrasi gitu ya nah desentralisasi sorry dan pertanyaannya apakah omnibus law itu juga dalam kerangka itu menarik kewenangan apa namanya daerah menjadi kewenangan pusat nah tadi sudah dipapar sebetulnya permulaan pasca 99 atau pasca 2004 lah ya pasca 32 2004 itu upaya-upaya penarikan kewenangan daerah itu sebetulnya udah terjadi juga misalnya dengan lahirnya undang-undang apa namanya undang-undang pertambangan ketika 2009 itu kan yang awalnya kabupaten itu berwenang kemudian ditarik menjadi kewenangan provinsi nah ini memang ada problem juga di tingkat daerah ketika apa ya namanya orang lapar ya ketika sesekali mendapat makanan sumber daya itu kayak eforia otonomi daerah sehingga banyaklah obral izin yang dilakukan oleh bupati-bupati ya keraja-raja kecil di daerah terutama di tingkat-tingkat kabupaten ini kemudian menjadi apa ya dijadikan legitimasi oleh pusat ya untuk menarik kewenangan daerah-daerah itu menjadi kewenangan provinsi dan sekarang lebih banyaknya menjadi kewenangan pusat padahal sebetulnya kalau kita perhatikan problemnya juga tidak semata-mata hanya itu saja banyak sebenarnya problem yang juga sudah lahir ketika kewenangan itu sentralisasi dan kemudian pada tahun 2014 diubah undang-undang 32 jadi awalnya melalui undang-undang sektoral sudah mulai ditarik kewenangan daerah itu terus kemudian undang 2014 diubah jadi apa yang dilakukan oleh undang-undang sektoral kemudian dilegitimasi dengan perubahan tahun 2014 undang-undang 23 2014 jadi kewenangan-kewenangan yang awalnya bertitik tolak atau menekankan pada kabupaten mulai ditarik pada provinsi nah sekarang situasinya semakin lebih apa namanya semakin lebih serius ketika lahirnya undang-undang cipta kerja itu yang dia tidak hanya mengubah undang-undang pemerintahan daerah tapi implikasi perubahan terhadap berbagai peraturan perundang-undang itu sudah otomatis mempengaruhi kewenangan daerah saya tengaja memberikan garis panah itu ke sebelum ya kita sudah memperlakukan ada konstitusi kita itu udah 45 ada RIS ada UEDS ada kemudian kembali ke UDUD 45 dengan 4 kali amandemen dan omnibus ini sebetulnya betul-betul mengembalikan kita kepada jaman kolonial bahkan kalau dibilang kolonial itu bahkan jauh lebih ini lebih kejam daripada kolonial kalau kita kemudian mempreteli lagi detail-detail pasal-pasal maupun peraturan pelaksananya itu kelihatan banget kalau ini benar-benar kemunduran luar biasa bahkan domain vertelaring aja di dalam masih menghormati juga kalau omnibus law itu betul-betul tidak ada penghormatan terhadap hak-hak masyarakat dan ini sebetulnya sedang kembalinya kalau dalam konteks agraria nanti Pak Mumin bisa mengengkapi sepanjangnya saya baca bahwa omnibus ini betul-betul mengembalikan rezim negara itu sebagai pemilik tanah air pemilik bumi air dan kekayaan alam lain artinya dia mengembalikan itu pada domain vertelaring itu bisa dengan tegas misalnya kita baca di dalam peraturan pemerintah tentang aturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu nanti bisa dibaca di situ dan memang penggelapan norma ini kadang sesekali kita lihat mungkin dia tidak kelihatan biasa tapi begitu kita baca berikutnya itu kelihatan sekali kalau ini sudah terjadi penggelapan norma misalnya dia mengatakan bahwa orang yang berhak itu dimaksudkan adalah orang yang memiliki tanah atau menguasai tanah tapi di bagian lain ditafsirkan yang berhak itu terdiri dari BUMN BUMD pemerintah pusat pemerintah daerah bank tanah jadi kalau misalnya artinya logikanya adalah BUMN BUMD pemerintah pusat pemerintah daerah bank tanah itu adalah pemilik hak atas tanah jadi itu salah satu contoh saja next nah lalu menyangkut undang-undang 23 2014 yang sebetulnya ada perubahan di 2015 tapi tidak terlalu signifikan dari penjelasan tadi Pak Bukmin saya kira terkonfirmasi bahwa saya menyimpulkan ada tiga hal di dalam perubahan undang-undang CK terhadap undang-undang 23 2014 itu pertama adalah bagaimana pusat memperkuat kontrol bagaimana undang-undang CK itu memperkuat kontrol pusat terhadap daerah dalam kerangkau tunami daerah yang kedua dia menarik kewenangan PEMDA dan yang ketiga membuat PEMDA ketergantungan ini tiga hal saya kira itu kita bisa simpulan ini tentu kita simpulkan dari bunyi-bunyi atau isi-isi perubahan pasal 23 itu secara keseruan sebenarnya pasal yang berubah tidak banyak ya Pak Bukmin kalau kita bandingkan presentasinya dengan jumlah pasal di dalam undang-undang PEMDA itu kan banyak sekali yang diubah itu sebenarnya tidak terlalu banyak tetapi ada beberapa poin-poin krusial yang itu diubah dan dilengkapi nanti dengan perubahan-perubahan aturan sektoral lain misalnya kita bisa saya setidaknya melihat ada tiga pasal penting yang dirubah pasal 16 kemudian penambahan pasal 402A terus kemudian ada pasal 350 nanti dicek lagi saya mohon maaf ya mungkin ada kesalahan penulisan mohon difahami saya bolak-balik membaca UUCHI itu benar-benar pusing kepala melihatnya saking tebalnya di dalam situ dikatakan begini daerah tidak memiliki keleluasaan ini kesimpulan saya bahwa daerah sudah tidak punya keleluasaan kendali jadi gini pusat itu sadar bahwa dia tidak bisa apa-apa antara daerah dia butuh daerah tapi juga tidak mau kasih kewenangan pada daerah oleh karena itu yang dia lakukan adalah perkuat kontrol terhadap daerah daerah dikasih tapi daerah itu hanya diletakkan sebatas pelaksana peraturan kalau tadi yang dibilang Pak Mukmin itu ya norma, standar prosedur dan kriteria kalau di masa lalu itu kan hanya sebatas pedoman kalau pedoman itu maksudnya kan tidak detail ya daerah itu bisa lebih fleksibel misalnya oh pedomannya adalah kelestarian maka daerah bisa menafsikan bagaimana kelestarian itu tapi di dalam undang-undang baru itu dikatakan sebagai aturan pelaksana artinya ya daerah sudah tidak bisa bergerak itu sudah diatur oleh standar norma di pusat itu sebagai aturan pelakanannya nah terus ada juga norma yang aneh menurut saya dia bilang bahwa penetapan norma berdasarkan good practices ini bagus kita baca sekilas tapi masalahnya adalah gak ada definisi apa yang dimaksud dengan good practices itu jadi ya daerah pusat ya jadi kan kewenangan konkuren itu kan dibagi antara pusat dengan daerah tapi untuk pembagian itu maka pusat berwenang untuk membuat aturan dalam kerangka untuk membuat aturan itu pusat berdasarkan salah satunya adalah berdasarkan good practices tapi tidak ada penjelasan yang lebih jauh tentang apa kriteria good practices itu karena maksud good practices antara pemerintah dengan masyarakat kan berbeda bagi negara bagi pemerintah tambang batu bara yang itu adalah good practices mereka mungkin tapi bagi masyarakat itu adalah investasi yang merusak gitu sumber daya alam gitu ya nah jadi ini bisa menjadi liar di dalam pelaksanaannya terus juga dikatakan begini yang anehnya jadi antara logika yang satu dengan yang lain itu saling bertabrakan pemerintah pusat dapat mendelegasikan peraturan peraturan pelaksanaan norma standar prosedur dan kriteria tersebut kepada kepala daerah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah jadi ini yang saya bilang tadi pusat itu dia takut juga kalau daerah melawan dan juga dia butuh daerah karena nggak mungkin semua hal dia bisa kerjakan sendiri tapi kemudian di bagian lain dia kunci dia bilang begini pemerintah dikatakan kepala daerah wajib memberi pelayanan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar norma prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh peruntah pusat jadi seolah-olah pusat ngasih kewenangan tapi di bagian lain dikatakan pelayanan perizinan berusaha wajib menggunakan sistem perizinan berusaha secara elektronik yang dikelola oleh pusat jadi alat kendali atau pusat kendali itu kendali itu nggak ada di daerah kendali itu ada di pusat daerah itu hanya sebatas sebagai pelaksana peraturan pusat jadi logika berpikirnya di perubahan undang-undang Pemda oleh undang-undang CK saya kira seperti itu dan kemudian ada satu pasal sapu jagat yang kemudian ini menjadi pembendaran atas berbagai penabrakan norma oleh undang-undang lain yang diubah dan bersinggungan dengan kewenangan otoda itu ada di dalam perubahan pasal 402 jadi ada diselitkan pasal 402A di dalam undang-undang CK itu mengatakan begini pembagian urusan kewenangan konkuren antara perminta pusat dan pemerintah provinsi serta kabupaten kota sebagaimana dimaksud di dalam lampiran undang-undang harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan undang-undang CK jadi kalau teman-teman baca di dalam undang-undang Pemda itu kan di bawahnya ada lampiran misalnya oke kita lanjut dulu next coba nah ini urusan pembagian konkuren yang tadi ini kira-kira pendidikan kesehatan nah saya melihat bahwa di dalam diskusi ini karena keterbatasan keterbatasan saya untuk mempelajari semua undang-undang CK itu butuh waktu jadi kita mungkin akan fokus di dalam lingkup misalnya sumber daya alam ruang agraria untuk melihat bagaimana sebetulnya otonomi daerah ini dan undang-undang CK ini kayak kelautan perikanan perwisata kehutanan itu kan ada 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 ketentuan yang diubah oleh undang-undang CK yang otomatis dia berimplikasi kepada otonomi daerah next nah ini ada beberapa aturan yang coba saya pelajari dan ada beberapa sebetulnya yang lain tapi banyak sekali banyak sekali dari urusan-urusan konkuren itu kalau mau kita harus pretelin satu-satu tuh mana aja di aturan di UU CK yang kira-kira berimplikasi pada urusan konkuren itu next nah ini sentralisasi kewenangan jadi tadi ada pasal sapu jagad di 402 itu menjadi pintu masuk bagi undang-undang yang lain untuk memperteli kewenangan daerah di dalam undang-undang otonomi daerah misalnya kalau kita baca di dalam undang-undang ruang penataan ruang dulu kan kabupaten itu punya kewenangan provinsi punya kewenangan untuk menyusun tata ruang provinsi kabupaten menyusun tata ruang kabupaten bahkan pedesaan tata ruang pedesaan itu bisa sampai di level kecamatan kecamatan bisa menyusun tata ruang beberapa beberapa desa juga bisa nah tapi kemudian ini dihapuskan oleh perubahan undang-undang CK terhadap undang-undang penataan ruang dan penghapusan ini juga berimplikasi ke penguatan undang-undang desa tentang kewenangan desa jadi ini logikanya ini negara nggak jelas satu sisi dia kasih kewenangan tapi kemudian di undang-undang CK dia preteli lagi next next ah oke ini belum ya nah oke ini ada ada lagi misalnya menghilangnya alat kendali jadi alat kendali daerah itu kan izin jadi ketika dia memberikan izin maka berarti dia bisa melakukan kontrol terhadap yang diberi izin tapi kemudian undang-undang tata ruang menghapuskan yang namanya izin pemanfaatan ruang jadi nggak ada lagi izin pemanfaatan ruang dia ganti misalnya istilah dengan persetujuan persetujuan persesuaian tapi kalau kita baca lagi lebih jauh apakah ini hanya sekadar ganti nama ternyata tidak karena pertama izin itu berbeda dan ada implikasi hukum pidana kalau itu pelanggaran maka itu pidana ketika ini dihapuskan maka itu juga sekaligus dekriminalisasi terhadap pelanggaran terhadap izin pemanfaatan lingkungan itu terjadi dan persetujuan ini itu diterbitkan oleh pusat jadi ini salah satu saja dimana kita bisa dilihat bagaimana kewenangan daerah itu diperlemah dengan keberadaan undang-undang cek terus next nanti teman-teman bisa membaca detailnya ini hanya untuk penggambaran next nah kita juga bisa baca di dalam undang-undang tadi kan urusan konkuren itu ada urusan peternakan juga ada perikanan pertanian jadi ada juga undang-undang yang lain misalnya undang-undang 18 nomor 2019 tentang peternakan dan kesehatan ewan dimana kewenangan Pemda juga ditarik oleh pemerintah pusat akibatnya apa ruang lingkup Pemda ruang geraknya itu menjadi lebih sempit nanti teman-teman bisa membaca jadi banyak sekali undang-undang yang terhubung dengan urusan-urusan konkuren itu harus dilihat satu-satu next terus kemudian membebankan tanggung jawab pada Pemda jadi menariknya begini satu sisi kewenangannya dia ditarik tapi untuk tanggung jawab dibebankan kepada Pemda kalau kita tanya pada Pemda saya yakin sebenarnya mereka juga banyak tidak setujunya contoh logikanya misalnya kalau kita baca undang-undang tata ruang tadi kan kewenangannya ditarik kepada pusat lalu ada satu bab tentang hak masyarakat partisipasi masyarakat di dalam hak partisipasi masyarakat itu dikatakan bahwa masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang terus juga dikatakan bahwa kalau misalnya ada pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang itu kan orang bisa mengugat bisa tanggung jawab gugatan yang digugatnya pendah sementara kewenangannya ditarik ke pusat padahal di undang-undang lama itu pemerintah bahasanya pemerintah artinya pemerintah pusat bukan pemerintah daerah tapi di undang-undang ini juga diletakkan tanggung jawab tuntutan itu juga bisa dibebankan kepada PEMDA jadi logikanya satu sisi kewenangannya ditarik tapi giliran tanggung jawab diberikan kepada PEMDA ini logika salah satu yang bisa kita lihat yang lain pasti kalau kita dalami masih banyak lagi yang bisa kita temukan next nah lalu bagaimana ya evaluasi penegakan hukum undang-undang CK ini makanya maka kita harus sama dulu pemahaman kita tentang apa sih yang kita maknai dengan penegakan hukum itu next nah saya mendefinisikan bahwa meletakkan di dalam tulisan ini bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya untuk tegaknya normal berfungsinya normal hukum yang secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam melintas hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat penegara atau kalau dalam ininya tidak hanya sebatas penegakan undang-undang tapi juga penegakan keadilan nah pertanyaannya bagaimana penegakan keadilan terhadap undang-undang cipta kerja disitu tentu tidak hanya pidana penegak penegak hukumnya hanya polisi jaksa hakim tapi juga birokrasi sebagai penegak hukum administrasi nah pakai maka kalau misalnya evaluasi tentu pertanyaannya bagaimana penegak penegak hukum ini menegakkan norma cipta kerja penegak hukum itu baik polisi jaksa hakim maupun birokrasi next tapi kemudian pertanyaannya adalah bagaimana jika norma yang ditegakkan itu menindas si miskin dan marginal tidak adil bagi alam dan apa implikasinya kepada daerah jadi coba teman-teman bayangkan kalau norma hukum itu betul-betul ditegakkan siapa yang akan menjadi korban kira-kira dari penegakan hukum itu makanya saya kemarin agak bingung juga saya bagaimana cara menghantarkan materi ini next nah ini UU CK sebagai karpet merah investasi saya yakin kawan-kawan sudah tidak asing dengan ini tadi juga moderator bilang kita tidak konteksnya untuk itu ya tapi detailnya nanti teman-teman bisa membaca tapi ya itu logika atau ruang lingkup di dalam undang-undang investasi yang tadi sudah dibacakan Pak Mukmin itu itu betul-betul bisa dibaca di dalam undang-undang CK itu satu persatu kemudahan perolehan perizinan memutihkan kejahatan korporasi bayangkan jadi perbuatan-perbuatan yang harusnya itu ditindak misalnya dulu itu kan ada pelarangan impor pembatasan impor jadi orang mengimpor pangan itu tidak boleh dilakukan kalau produk itu bisa ditanam dalam negeri hanya bisa kalau syaratnya misalnya dia tidak bisa ditanam dalam negeri atau pangan dalam negeri cadangannya mencukupi baru kita tidak bisa kita impor tapi sekarang itu dirubah jadi sebelum undang-undang CK ini saja faktanya impor besar-besaran itu juga terjadi ketika memasuki panen-panen raya petani sehingga mengakibatkan petani menjadi dirugikan dan itu pelanggaran terhadap itu ada implikasi hukum pidananya tapi ini tidak ditegakkan atau misalnya dalam soal lain ada ketentuan bahwa pembebasan lahan terhadap lahan pertanian itu tidak boleh dilakukan kalau lahan pertanian ini dilengkapi dengan irigasi kalau ada irigasi dia tidak boleh dibebaskan nah ketika aturan itu ada saja sekitar berapa saya melihat data yang ditampilkan oleh kawan-kawan lebih dari 1 juta sampai 1 juta hektare sampai 2019 itu dilepaskan dan itu semua dilengkapi dengan irigasi artinya adalah sebelum undang-undang CK kejahatan itu sudah terjadi nah undang-undang CK lalu memutihkan kejahatan-kejahatan korporasi itu jadi pasal-pasal pidananya dihapuskan dilakukan dekriminalisas terhadap sejumlah kejahatan atau bentuk tindakan korporasi atau misalnya anehnya sekarang misalnya melakukan aktivitas tanpa izin dalam kawasan hutan kalau dulu kan itu harusnya dikenakan sanksi kalau sekarang tidak jadi masih dimungkinkan dia untuk melanjutkan aktivitasnya itu bahkan dimungkinkan akan terjadinya pembebasan kawasan hutan jadi ini benar-benar adalah karpet merah untuk investasi jadi untuk kejahatan masa lalu dia diputihkan untuk masa mendatang sanksi-sanksi itu dilemahkan jadi kira-kira itu next yang kedua adalah kalau kita bicara bagaimana menegakkan hukum yang tidak adil itu atau bagaimana ketika hukum yang tidak adil itu ditegakkan undang-undang CK itu jelas merupakan ancaman terhadap semiskin nah apa bentuknya pertama undang-undang CK itu adalah manipulasi partisipasi masyarakat jadi banyak sekali yang nanti saya akan uraikan di bagian tersendiri soal partisipasi yang kedua dia menjauhkan semiskin dari pusat pengambilan kebijakan misalnya begini di dalam undang-undang pelautan pesisir dan pulau-pulau kecil itu pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil petani nelayan dengan kapal kapal lima grosstone ke bawah ke atas itu kan harus mengurus izin berusaha sedangkan dulu aja ditariknya ke pusat nelayannya tidak bisa mengakses provinsi apalagi kalau itu ditarik pada pusat jadi ini menjauhkan rakyat menjauhkan masyarakat semiskin marginal dari pusat-pusat pengambilan kebijakan terus kemudian merampas ruang hidup semiskin dan marginal kita tahu seluruh apapun atas nama proyek strategis nasional mau dia ada di hutan mau dia tidak ada di RTRW ya itu boleh-boleh saja menggunakan logika una-una CK hilanglah sejumlah pasal akirmasi tentang perlindungan semiskin dan marginal jadi demokrasi itu kan demokrasi itu mencaratkan adanya kebebasan tapi kebebasan kalau kebebasan itu kan juga belum tentu berujung pada keadilan karena itu asasi manusia itu memerlukan ada afirmasi karena ketika orang diperlakukan sama dia justru tidak adil perlu ada afirmasi untuk kelompok-kelompok terpenggirkan kelompok marginal pasal-pasal yang melindungi kelompok-kelompok marginal kelompok-kelompok si miskin tertindas ini itu sebagian besar malah dihilangkan jadi undang-undang CK ini memunculkan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok rentan masyarakat adat perempuan nelayan petani miskin petani penggarap kita bisa lihat di dalam berbagai undang-undang misalnya undang-undang 19-2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dimana soal pembatasan ketentuan impor itu sudah dibukrakan seluas-luasnya pasal pengubahan pasal 30 undang-undang 19-2013 tentang masih pertanian tentang masih terkait impor kalau dulu kan ketentuannya impor itu harus melindungi petani maka itu ada pembatasan kalau sekarang itu benar-benar lost dengan undang-undang UU CK terus kemudian dulu kalau itu dilanggar ada konsekuensi pidananya di dalam pasal 101 nah pasal ini kemudian dihapus jadi ini kan sebetulnya adalah bentuk perlindungan negara memastikan seluruh warga negara itu betul-betul bisa mengakses berdaya memperoleh kesejahteraan sesuai dengan pasal 33 nah terus ini juga gitu juga di dalam undang-undang pemberdayaan seluruh undang-undang ini hanya sebagian kecil aja yang itu terhubung dengan urusan-urusan konkuren pemerintah daerah yang tadi sudah kita singgung di awal next nah undang-undang cekak ancaman terhadap alam nah ini pasti teman-teman juga sudah akrab ya meskipun ada perkembangan perkembangan terbaru karena sudah banyak juga peraturan-peraturan pemerintah yang keluar misalnya di dalam ini ya dihapuskannya misalnya perasa tanpa pembuktian kesalahan terkait tanggung jawab mutlak strict liability jadi kalau teman-teman ingat gak KLHK itu beberapa kali menang ketika dia mengugat perusahaan-perusahaan pelaku pembakaran hutan itu kenapa karena ada norma strict liability itu tanggung jawab mutlak dimana ya kita tidak perlu membuktikan kan bahwa itu apa kerugian itu memang akibat perusahaan ketika memang kebakaran itu terjadi di konfesinya maka disitu melekat tanggung jawab mutlak itu pasal ini dihapuskan pasal ini dihapuskan ini akan membuat perusahaan-perusahaan itu berpeluang besar untuk lolos dari tanggung jawab hukumnya melakukan pemulihan terhadap lingkungan terhadap alam gitu jadi apa dan yang lain juga adalah menghapus berbagai persaratan-persaratan misalnya tadi kawasan hutan apa di kawasan hutan itu boleh ya meskipun bertentangan dengan tata ruang sepanjang misalnya ada di apa sebagai masuk dalam kepentingan umum atau proyek strategis nasional dia bisa bisa dilabrak next nah terus kemudian undang-undang CK ancaman terhadap demokrasi yang inti saya kira dari dari demokrasi itu kan adalah partisipasi nanti Pak Mukmin mungkin bisa ini ya bantu kita secara konseptual yang inti dari demokrasi itu kan adalah partisipasi dan undang-undang CK itu betul-betul memanipulasi partisipasi itu ada beberapa secara umum kita tahu ya tapi ketika kita baca lagi ini kan betul-betul membuat kita marah ya membaca semakin kita baca itu semakin kita marah ya kesal gitu kenapa ya ada ada orang yang bisa sedemikian berpikir jahatnya berpikir misal apa yang umum tentang penghapusan penerapan prinsip FBAC barangkali teman-teman sudah paham ya sudah tahu gitu ya dan sekarang itu kan misalnya negara itu kemudian mempersempit tafsir tentang siapa orang yang siapa publik jadi partisip publik itu terus kemudian dia menyempitkan definisi publik itu terus dia menghapus peran organisasi lingkungan sebagai penilai dokumen amdal misalnya kalau kita baca di dalam undang-undang lingkungan hidup di dalam undang-undang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dia misalnya konsultasi pengadaan tanah tidak hanya pihak yang berhak jadi masyarakat saja ketika hanya sesama masyarakat saja masyarakat sudah kalah gitu ya ketika misalnya negara melakukan sosialisasi terus dia klaim bahwa oh kami sudah melakukan sosialisasi nah ini logikanya kalau ada partisipasi yang berhak partisipasi itu duduk bersama antara masyarakat dengan BUMN maupun BUMD atau dengan pelaku usaha ini sesuatu yang merugikan bagi masyarakat dan bahkan yang jahatnya di dalam undang-undang tentang penataan ruang itu itu kan dikatakan bahwa masyarakat itu kan bisa berpartisipasi dalam kerangka melakukan pengendalian pemanfaatan ruang lalu pertanyaannya siapa yang dimaksud dengan masyarakat coba bayangkan undang-undang ini mendefinisikan masyarakat juga adalah orang perorangan atau pelaku usaha jadi pelaku usaha luas pengusaha-pengusaha tambang itu juga bisa diletakkan sebagai masyarakat menurut cara berpikirnya undang-undang CK dan ini tentu adalah bentuk yang manipulasi terhadap partisipasi masyarakat itu dan di undang-undang pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu misalnya orang masyarakat ketika tidak datang tiga kali berturut-turut itu dianggap menerima misalnya pemerintah mau bawa proyek A di sebuah daerah terus masyarakat sudah tiga kali diundang tidak datang-datang maka secara hukum dia dianggap menerima ini kan logika yang sangat tidak adil dan juga secara secara normatif ini bertentangan juga dengan logika undang-undang administrasi pemerintahan karena kan ada perkembangan misalnya sekarang itu kan ketika pejabat publik itu ketika dimintakan oleh warga negara untuk melakukan sebuah tindakan dia tidak melakukan dalam waktu sepuluh hari hari kesebelas dia dianggap menerima kalau rezim yang lama itu kan sembilan puluh hari dia negara atau pejabat publik tidak merespon atau tidak menjawab dianggap menolak yang baru dianggap menerima tapi kemudian ini benar-benar balik lagi kepada pola berpikir yang lama dan itu merugikan masyarakat terus kemudian mempertahankan pasal-pasal kriminalisasi next saya tidak menghadirkan pasalnya karena tidak cukup waktu tadi balik ke dalam pertanyaan di awal kalau kita bicara penegakan hukum dan sementara hukum itu sendiri tidak adil dari pikirannya aja udah gak adil maka bagaimana gitu ya dalam hukum itu ada sumum ius suma in iura gitu ya jadi kalau dia ditegakkan maka pasti kita ini akan semakin menjauh dari rasa keadilan gitu kalau bayangkan teman-teman kita bayangkan kalau seandainya norma-norma yang tadi itu itu ditegakkan oleh pemerintah saya kira undang-undang ini akan lebih banyak merugikan masyarakat ya si miskin tertindas ketimbang kelompok-kelompok yang memang memiliki kekuasaan next nah ini salah satu yang terbaru yang masih hangat ini adalah kasus WADAS WADAS ini salah satu contoh konkret saya kira dari undang-undang CK jadi Ganjar itu kan mengeluarkan izin izin lokasinya sudah habis sebetulnya menurut undang-undang pengadaan tanah yang lama itu kan berlaku dua tahun bisa diperpanjang sekali selama satu tahun nah Ganjar itu sudah habis izin lokasinya tapi kemudian dia perpanjang lagi untuk yang ketiga ini dengan menggunakan undang-undang CK undang-undang cipta kerja padahal harusnya ya nggak bisa begitu dia nggak bisa memperbarui izin yang sesungguhnya udah berakhir kalau misalnya secara normatif aja berpikir mestinya dia mengulang proses dari awal tapi ini yang terjadi di dalam kasusnya WADAS nah seluruh persoalan-persoalan yang tadi yang kita cerita tadi itu akan akan membuat konflik-konflik agraria di lapangan itu akan semakin tinggi pertanyaannya siapa yang akan selesaikan pusat nggak punya kebijakan yang jelas tentang penyelesaian konflik lalu pertanyaannya emang daerah mau menyelesaikan konflik daerah pasti akan berpikirlah kewenangannya anda yang anda yang melakukan izin kok saya yang cuci piring jadi maka hal-hal itu pasti akan yang dirugikan itu adalah raknya di tingkat bawah terus kemudian kriminalisasi masih berjalan next nah kalau teman-teman bertanya bagaimana ya evaluasi selama satu tahun karena keterbatasan kita maka kita hanya bisa melihat apa yang muncul ya di publik ya karena kita ya informasi tertutup kan karena kita gak berikan akses yang yang leluasa terhadap informasi tapi misalnya sekarang food estate itu kan sekarang pandemi-pandemi jalan reko-fusing anggaran tapi infrastruktur tetap jalan itu kan sebetulnya adalah bentuk bahwa undang-undang cipta kerja itu sangat efektif dalam pengambil alihan lahan dalam pembebasan lahan pelepasan lahan gitu ya food estate tetap berjalan nah ini misalnya di dalam sumbernya adalah percepatan penyediaan infrastruktur prioritas ada 93 ada 19 usulan proyek strategis nasional kita coba baca sektor pangan itu hanya satu usulan aja yang lain itu semuanya gak ada yang menyangkut kawasan energi itu kan juga untuk korporasi semua pangan ini pun bahkan harus kita pertanyakan lagi ini pangannya untuk masyarakat kecil atau yang seperti kanan food estate yang memang itu orientasinya juga pengodal besar penguasaan lahan skala besar next nah dari situ maka pertama simpulan saya ideologi undang-undang CK itu mengabdi pada modal dengan basis ekspansi kapital dan sejalan dengan itu maka seluruh hambatan harus dihilangkan jadi itu logika berpikirnya undang-undang CK lalu apa yang menjadi halangan atau apa yang dipandang halangan oleh undang-undang CK itu pertama persyaratan perizinan yang kedua masyarakat adat itu dianggap masyarakat masyarakat adat masyarakat tradisional itu dipandang sebagai hambatan dan yang ketiga adalah desentralisasi kewenangan itu juga dipandang sebagai hambatan karena itulah kemudian kewenangannya ditarik pada pusat meskipun dikasih tapi itu hanya sebatas ya kasih gula-gula kepada daerah dan undang-undang perubahan di undang-undang CK itu sendiri menyadari bahwa undang-undang CK ini akan merugikan daerah karena itu ada satu pasal di dalam perubahan undang-undang pemda itu saya lupa pasalnya berapa intinya mengatakan bahwa kalau daerah dirugikan atas perampingan izin itu gitu ya maka pusat akan memberikan insentif inilah yang saya katakan bahwa pusat sedang berusaha memunculkan ketergantungan dari daerah kepada pusat dan ini tentu berbahaya atau langkah mundur bagi demokrasi kita nah kalau dalam penegakan hukumnya maka penegakan hukumnya akan tercermin dalam isi UU CK tadi seperti yang tadi kita sudah ulas dan penegakan hukum UU CK itu pasti penegakan hukum yang memperkuat yang berorientasi pada penguatan kapitalisme dan penegakan hukum itu kecenderungannya pasti akan mengabaikan keadilan jadi ya kalau pun ditegakkan ya ditegakkannya bukan untuk masyarakat miskin dan tertindah mungkin itu sebagai pemancing diskusi terima kasih baik terima kasih Bu Era atas penyampaiannya yang luar biasa komprehensif sekali begitu tentunya kita di sesi kali ini sesi tanya jawab ya Bu halo Pak Mumin masih terhubung enggak disini halo Pak Mumin masih masih terhubung saya ikut terus kalau menarik sekali Bu Era itu iya oke Pak mungkin bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melakukan fitur rest hand nanti saya ajukan namanya ke Bu Era dan Pak Mumin begitu tapi disini di kolom chat sudah ada satu pertanyaan yang masuk mungkin saya bacakan izin bertanya Pak ini dari Nibbas K. Aslam menurut Prof. Jim Lee langkah awal yang dilakukan pemerintah bersama DPR dalam menerapkan praktik omnibus kurang tepat Bila mengatakan penerapan metode omnibus sebaiknya diterapkan dimulai pada produk legislasi yang bersentuhan dengan pembangunan infrastruktur negara bukan bersentuhan dengan hak dan kewajiban golongan rentan dan marginal contoh disini buruk menurut penerapan diri sektor apa saja yang tepat diatur dengan metode omnibus ini mungkin bisa ke Pak Mumin terlebih dahulu untuk menjawabnya ya sebetulnya tidak jelek gitu ya omnibus law itu metode yang ada gitu ya untuk apa dalam sebuah pembentukan peraturan cuman kan ada caranya yang kita pertama yang yang dikritik atau yang diprotes oleh masyarakat Indonesia dengan adanya omnibus law kemudian keluar undang-undang 11 itu adalah prosedurnya tidak mengikuti misalnya tadi Mbak Era juga mengatakan partisipasi publik itu tidak pernah dilibatkan publik di sini misalnya para akademisi para ahli-ahli hukum yang yang gak tahu kita siapa yang membuat naskah akademiknya yang sebegitu tebalnya itu padahal naskah akademik itu kan nanti terdiri dari yuridis dari sosiologis gitu ya sehingga sebuah peraturan itu kan akan mengikat akan diatur kepada kita kalau peraturan itu dirasakan memang diperlukan kita patuh gitu ininya apa namanya hukumnya begitu kalau tidak yang ngapain kan banyak juga peraturan-peraturan yang masih berlaku tapi tidak pernah disentuh nah kalau pertanyaan tadi yang bagaimana kalau saya mengatakan gini menurut saya boleh metode omnibus tetapi yang tadi betul dengan undang-undang yang bersentuhan sektora misalnya dibuat omnibus law tentang sumber daya alam yang apa namanya payungnya adalah agraria nanti dari agraria itu ada tanah ada kekayaan di atas tanah kekayaan dalam bumi misalnya tambang hutan air udara dijadikan satu dalam satu undang-undang sehingga kita akan sehingga mudah melihatnya kalau tadi tujuannya adalah supaya tidak ego sektor tidak saling tumpang tindi bisa kelihatan di situ PP-nya dikumpulkan PP-PP dari agraria PP dari ada enggak yang saling tumpang tindi begitu baru kita lihat kalau sedikit kan lebih relatif gampang kalau memang pemerintah tidak tidak sanggup untuk melakukan itu serahkan kepada universitas yang mempunyai fakultas hukum dan LSM yang punya kecenderungan ke situ untuk digali untuk dilihat seperti itu tidak ini kita 78 itu entah apa-apa dari sumber daya dari sampai keperizinan sampai yang itu yang kita yang saya kata-kata bagaimana Mbak Era kalau kita mau melakukan judicial review halangkah apanya nanti paling yang yang kata MK nanti oke lah dikabulkan tidak diberlakukannya pasal ini tok gimana padahal kita menginginkan bahwa dicabut gitu omnibus law itu dihilangkan kita kembali lagi kepada atau kita buat konsep baru lagi yang betul-betul procedural seperti di dalam apa namanya mekanisme pembentukan sebuah legislatif atau regulasi jadi satu serumpun serumpun misalnya PU terus tentang jalan konstruksi jalan tol perumahan gitu jadi kelihatan apanya garis merahnya atau garis birunya bertentangan itu dari saya seperti itu terima kasih baik Pak terima kasih atas jawabannya mungkin Bu Era apakah juga memiliki pandangan yang lain terkait pertanyaan dari Mas Dibras tadi mengenai metode omnibus ini lebih baik diterapkan dalam sektor apa begitu mungkin Bu Era juga bisa memberikan jawaban atau pandangan saya setuju dengan tadi Pak Mokmin mungkin dia bisa digunakan untuk yang sektornya terhubung misalnya pemerintah aja belum melakukan itu mandat reforma agraria yang diminta untuk melakukan sinkronisasi terhadap peraturan-peraturan sektor sumber daya alam misalnya kehutanan merasa punya republik sendiri juga merasa begitu kelautan juga begitu jadi sektoral tapi melakukan metode omnibus law dalam konteks hukum Indonesia sekarang itu membahayakan demokrasi kalau kita baca misalnya jadi kalau mau pakai dia harus ubah dulu undang-undang tentang apa namanya pembentukan peraturan perundang-undangan jadi dalam pembentukan undang-undang yang biasa saja kita itu sebetulnya sudah harus merefleksikan lagi tentang partisipasi publik kalau kita baca undang-undang peraturan 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 perundang-undangan itu itu sebetulnya kan gak ada partisipasi disitu karena masyarakat itu hanya konsultasi masyarakat itu tidak dilibatkan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan jadi kalau kita baca logika itu dan apalagi di zaman sekarang dengan teknologi yang sekarang dimana semua orang bisa modal jempol aja punya handphone orang bisa bersuara di publik tapi kan gak ada mekanisme ini di dalam peraturan perundang-undangan kita untuk menangkap suara publik yang ada DPM gak punya kanal untuk bagaimana ya menangkap suara publik jadi publik itu partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di dalam norma yang ada itu sangat sempit yang berlangsung di ruang-ruangan yang secara resmi diundang sama DPR aja sementara situasi kita kan sudah berkembang nah dalam situasi demikian terus sekarang tiba-tiba mau dipakai metode omnibus saya kira itu terlalu cepat boleh ada tapi ya harus ada dulu pemerintah DPR harus ubah dulu peraturan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dan masukin di situ metode omnibus dan di situ diatur bagaimana publik berpartisipasi nah kalau itu boleh kalau itu boleh baru kita lakukan baru pertanyaannya turun undang-undang yang mana aja ya tentu undang-undang yang tadi saling terkait ya terkait substansinya gitu nah berikutnya saya mau tadi merespon juga gagasan Pak Mukmin sebenarnya sudah ada kan kawan-kawan yang mengugat undang-undang CK itu ke Mahkamah Konstitusi ada yang mengugat ya tapi kalau ILBI sendiri memang tidak mengambil posisi mengugat itu Pak Mukmin ke Mahkamah Konstitusi karena ya kita sudah berada pada posisi distrust terhadap Mahkamah Konstitusi karena pembacaan politiknya ya ada perubahan undang-undang Mahkamah Konstitusi menjelang pengesahan undang-undang CK dimana disitu mereka diuntungkan kan Hakim yang sekarang mestinya kan kalau misalnya mengubah undang-undang Mahkamah Konstitusi dengan memberikan perpanjangan masa jabatan kepada hakim-hakim yang ada bisa aja dibuat normal bahwa ini berlaku untuk periode berikutnya gitu kan kalau misalnya dia mau netral independen tapi dengan situasi politik yang begitu ya kita menjadi curiga karena curigaan itulah kita memilih untuk tidak menempuh jalur Mahkamah Konstitusi sampai gitu moderator terima kasih terima kasih Bu atas jawabannya oke tapi sebelum itu saya sebagai moderator juga apa ya tertarik untuk bertanya disini tadi Bu Era bilang bahwasannya ada distrust ke Mahkamah Konstitusi begitu jadi dalam YLBHI itu langkah-langkah selain ke Mahkamah Konstitusi apa Bu soalnya kan kita juga memahami bersama seperti yang dijelaskan tadi bahwasannya Undang-Undang Cipta Kerja ini jauh dari kata yang baik begitu karena ada satu istilah juga tadi kan suma yus suma inura dimana kalau ditegakkan itu juga jauh dari keadilan gitu gimana Bu langkah-langkah dari YLBHI dalam melakukan satu advokasi yang tentunya sekarang tidak ke Mahkamah Konstitusi tadi mungkin itu yang mau tanya-tanya ya yang jelas kita tentu tetap harus melawan dan memberikan apa ya semacam perisai mengembangkan perisai-perisai untuk masyarakat di tingkat komunitas bagaimana mereka bisa melawan atau bertahan melawan ya terhadap ancaman dampak undang-undang CK undang-undang CK termasuk misalnya bagaimana masyarakat yang sekarang ini tetap bagaimana mereka bisa mempertahankan lahan lahan-lahan sekarang itu kan petani banyak juga yang sudah berhasil mereclaiming di tingkat bawah ya nah itu perlawanan di tingkat komunitas itu harus harus benar-benar kita dukung karena ya perlawanan menggunakan apa kita akan berharap bahwa tiba-tiba pemerintah ini mau mau mensahkan undang-undang baru untuk mengganti undang-undang CK kalau pembacaan analisis politiknya itu sangat kecil kemungkinan jadi yang harus kita lakukan adalah kita perlu melakukan konsolidasi dan forum-forum ini seperti ini makanya saya sangat senang sekali konsolidasi dengan masyarakat di grassroot gitu ya mahasiswa akademisi dan kita berbagi peran dan juga misalnya mengembangkan ya model-model apa ya model-model tidak hanya perempatahankan lahan tapi juga mengembangkan pola-pola produksi pasar di tingkat bawah gitu ya yang 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 ala rakyat gitu ya nah itulah fungsinya kita memperkuat mereka jadi kalau ditanya posisi LBHI posisi LBHI itu adalah mendorong ada poros politik tapi bukan poros politik dalam pengertian partai politik ya tapi dalam mengerti bahwa bagaimana mendorong rakyat itu apa ya terkonsolidasi setidaknya bisa tidak kaget ketika undang-undang CK ini akan berlaku misalnya di sebuah desa mereka sudah memiliki pengetahuan yang cukup tentang undang-undang CK dan bagaimana cara menghadapi undang-undang CK karena seburuk-buruk apapun aturan ini kalau kita meyakini hukum itu kan harus direbut jadi separah-parahnya hukum itu kita harus mencari celah untuk bagaimana merebut hukum itu untuk kepentingan mereka terima kasih sangat menjawab sekali jawabannya saya kira ada satu pertanyaan juga nih yang sudah muncul di kolom chat dari Mas Aslam beliau bertanya mengenai kelemahan-kelemahan dari undang-undang cipta kerja yang merupakan hasil dari metode omnibus sehingga konflik normal seperti apa yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang begitu jadi lebih kepada masa yang akan datang konflik yang terjadi itu seperti apa saya kira ini Pak Mumin dulu yang menjawab baik yang jelas tadi sudah ada konflik itu dengan masyarakat dengan pemerintah daerah pemerintah daerah itu akan juga berimbang pada konflik pada masyarakat hukum adat karena selama ini kan gini masyarakat hukum adat itu dilindungi oleh undang-undang dan di apa istilahnya diawasi atau di oleh pemerintah daerah makanya ketika dikatakan bahwa masyarakat hukum adat itu mengakui hak ulayat disaratkan harus adanya perda perda jadi peraturan daerah nah sekarang kalau misalnya perda itu dibuat ya saya khawatir juga itu masyarakat hukum adat yang sudah ada perdanya di Sumatera Barat dan di mana di Badui itu bisa-bisa hilang juga itu karena tidak sesuai dengan NSPK itu tadi pemberian ini kan dengan itu ya betul kan Bu Era mereka juga akan melihat ke perda-perda itu yang tidak sesuai dengan NSPK yang ditentukan oleh pusat kan dan dikatakan dalam pasal itu apabila tidak tidak bersesuaian mereka bisa membatalkan itu konflik konflik horizontalnya konflik vertikalnya mungkin tidak akan kelihatan nanti yang akan dijadikan sasaran oleh masyarakat itu kan taunya pemuda orang-orang itu yang mereka saya gak bisa bayangkan kalau saya gak tahu ini kalau menurut saya ganti ganti lurahnya bisa ganti keseluruhannya Bu Era cuman caranya itu yang saya selalu kalau dalam webinar ikut-ikut para profesor-profesor pemberi-beri udah ini udah habis kita masanya diskusi itu karena semuanya kelemahannya kan sudah terungkap cuman gak ada kekuatan di masyarakat kita sendiri sudah diadu kan gak ada yang bisa seperti kalau kita menumbangkan 98 menumbangkan Pak Harto itu kan keseluruh elemen kalau sekarang kan ya itu tadi masih adanya kadrun dengan cebong itu udah gak bakalan habis nah maksud saya gitu masa depan itu sangat luar biasa konfliknya konflik tanahnya masyarakat seperti kata Mbak Era itu konflik tanahnya masyarakat adat dengan adanya pertambangan dengan adanya HGU HGU itu kan ngukurnya tinggal tunjuk mana bisa ngukur pakai meteran apa namanya konvensional 2.000 2 juta hektare 200.000 hektare pakai apa ya pakai titik koordinat segini-gini ditemukanlah 200 di dalamnya itu ternyata ada masyarakat hukum ada ada maka hutannya mereka ada kebunnya mereka nggak peduli yang penting sudah dapat izin nah konflik kan disitu nah itu yang juga di apa yang itu yang apa namanya yang ada di omnibus law itu yang dikatakan Mbak Era tadi banyak hak-hak masyarakat itu yang hilang disitu dan kepada siapa akan mengadu sekarang LSM itu sekarang di musim di-Covid begitu ada yang protes dibawa di antigen kamu ya berarti kamu nggak boleh keluar-keluar sama 14 hari dan diawasi yang terjadi yang di aktivis lingkungan kemarin kan ada ije juga ya saya kok dapat potongan aduh sebentar baterai saya habis potongan dialog antara Ajihar apa Ajihar Haris siapa namanya Mbak Haris Hazhar Haris Hazhar tentang siapa saja yang apa pemilik-pemilik itu Toba grup Toba dari Toba sampai Papua katanya kan ya itu sebetulnya omnibus law itu disitu apa namanya oligarkinya bukan pada oligarki kekuasaan tapi oligarki korporat kapitalis itu yang akan mengambil semua-semuanya itu konflik itu akan terus satu saja konflik tanah aja nggak berhenti-berhenti dengan adanya undang-undang agraria dan segala peraturan sekarang semua dimasukkan ke sana dengan perimbangan pemudahan investasi itu mas 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 baik pak terima kasih jawabannya begitu komprehensif dan tentunya pencahkan bagi para peserta begitu karena berhubung saya sudah ditegur ya sama panik ya karena ada juga limit zoomnya sehingga untuk sesi tanya-jawab kita cukupkan sampai disini saja namun sebelum kita tutup saya minta Pak Mumin dan Bu Era memberikan closing statement mengenai harapan kedepannya terkait materi kita kali ini begitu saya kira untuk Bu Era dulu lah untuk memberikan semacam closing statement ya kita ini sudah berada pada apa ya demokrasi kita ini sudah betul-betul berada pada posisi yang sangat kritis ya karena omnibus ini kan salah satu aja paket-paket undang-undang oligarki itu kan banyak termasuk misalnya undang-undang pertambangan yang sudah disahkan dulu jadi banyak sebetulnya di sektor yang lain misalnya di kebebasan berekspresi kita sekarang juga terjadi kemunduran luar biasa ketika orang untuk berpikir atau orang untuk berpendapat aja dibatasi orang berkumpul dibatasi organisasi bisa dibubarkan tanpa ada putusan pengadilan itu kan adalah ciri-ciri yang identik kita sudah punya pengalaman masa lalu di Orde Baru meskipun saya masih kecil tidak bisa merasakan tapi tak mungkin bisa merasakan disitu tapi kan kita bisa belajar juga meskipun kita tidak hadir disitu tapi pikiran kita bisa masuk dalam sejarah-sejarah Orde Baru jadi karena itu mahasiswa itu menjadi perannya sangat penting sekali bagi kita untuk menjaga demokrasi mengembalikan demokrasi kita dan saya kira kita juga tidak bisa tidak boleh dinamobokan dengan persoalan pandemi COVID karena di satu sisi oligarki itu sekarang sebenarnya juga bekerja bagaimana memanfaatkan situasi COVID tidak hanya bisnis vaksin tidak hanya bisnis soal fasilitas kesehatan tapi juga di ruang-ruang di level tapak cara kerja mereka di sektor-sektor perampasan ruang itu semakin masif dan lebih represif kalau teman-teman mengikuti misalnya ada perusahaan yang meracuni tanaman warga pakai drone itu kan gila dan mereka tahu betul bahwa dalam situasi pandemi itu orang akan masyarakat ini tidak akan sulit memperoleh dukungan dari luar karena pihak di luar juga dibatasi mobilisasinya kalau mereka ditangkap tidak ada yang dampingin karena orang LBH turun ke lapangan juga dihambat ada PPKM situasi itu mereka baca betul sebagai sebuah peluang mereka untuk dalam konflik lahan yang mempercepat pengambilan lahan-lahan konflik padahal konflik ini sebetulnya sudah berlangsung lama tidak satu pun ada satu konflik pun yang diselesaikan oleh negara selama terjadi di situasi pandemi karena itu untuk perlawanan omnibus ini saya saya yakin bahwa ini membutuhkan nafas yang panjang energi yang panjang karena itu memang perlu konsolidasi kita semua ini dan mahasiswa yang paling real punya kekuatan hari ini adalah mahasiswa jadi saya senang sekali ada diskusi-diskusi seperti ini dan senang sudah bisa bergabung dengan diskusi kawan-kawan terima kasih baik terima kasih Bu Era atas closing statement yang luar biasa sekira dengan begitu Pak Mumin juga bisa memberikan closing statement baik baik era Soeharto kami kami yang menumbangkan kami mahasiswa dulu mulai pembusukan dari bawah itu kami banyak zaman mahasiswa tapi 98 itu saya mendampingi mahasiswa waktu itu saya sudah jadi dosen artinya gini maksud saya seperti kata Mbak Era itu ini giliran Anda Anda harus pelajari hukum itu secara dalam Islamnya kapah jadi sehingga tahu celah-celahnya dan perjuangan kita selalu dari dulu adalah menegakkan keadilan dan memerangi orang yang anti-demokrasi itu ya karena dua hal itu yang sangat sangat bahaya orang yang tidak tidak mau demokrasi atau anti-demokrasi dan alergi terhadap demokrasi itu membahayakan manusia manusia yang lain pikiran-pikiran seperti itu jangan jangan ada pada mahasiswa dan seperti kata Mbak Era tadi kekuatan ada di mahasiswa cuman kita kan sekarang ini apa selalu dikeluhkan mana suara mahasiswa mana suara mahasiswa Anda selalu di di apa diejek-ejek gitu ya mana ada muncul muncul kemarin itu di itu bagus sekali yang di UI begitu dia dipanggil baru ketahuan boroknya kan ternyata sudah sampai pada pegeruan tinggi cakar-cakar penguasa itu untuk membungkak saya takutnya mudah-mudahan di UB ini enggak ada gitu ya banyak kawan saya di situ ya Budi Santoso itu kawan akrab saya Pak Izin itu akrab saya kemudian yang Mbak Bu Tias yang rata-rata dari Malaysia itu selit ini mudah-mudahan masih punya idealis dan para dosennya punya idealis untuk memimpin para mahasiswanya berjuang memang kita kalau mahasiswa itu tetap berjuang terus berjuang enggak pernah ada istirahatnya sampai kapanpun bagi orang yang mempunyai rasa keadilan dan cinta demokrasi begitu saja semangat baik Pak terima kasih atas closing statement sangat mengugah sekali semangat mahasiswa begitu saya kira bisa mahasiswa untuk mengimplementasikan apa harapan-harapan dari pemateri kita untuk itu saya sebagai moderator sebelum undur diri saya memberikan sedikit kesimpulannya terkait diskusi kita kali ini itu mengenai reformasi kita paham bahwasannya salah satu tuntutan ialah otonomi daerah desentralisasi karena pada pemerintahan Odeh Baru itu arah kuasanya sentralistik sehingga diperlukan suatu perimbangan melalui desentralisasi namun pada perkembangannya kita melihat bahwa ada tarik ulur antara kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga disini seperti yang disampaikan tadi di undang-undang cipta kerja juga memberikan satu dampak yang buruk bagi otonomi daerah dalam aspek SPK tadi disebutkan oleh Bu Era dan Pak Mumin yaitu lorba standar prosedur dan keteria yang mana yang menentukan itu oleh pemerintah pusat jadi standarnya kadang-kadang tentu tidak sesuai begitu kemudian ada juga poin-poin yang saya catat bahwasannya perubahan undang-undang pemerintahan daerah oleh undang-undang cipta kerja ini juga berpengaruh terhadap kontrol pusat terhadap daerah semakin kuat begitu kemudian juga menarik kewenangan pemerintah daerah dan membangun ketergantungan kepada pemerintah pusat sekira itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan apabila ada kesalahan mohon maaf harapan saya semoga pada webinar kali ini kita dapat mendapatkan manfaat faedah dari diskusi kita kali ini sekira itu wabila itafiq wedaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada MC kita Muti baik terima kasih kepada para pemerintah kita dan terima kasih kembali kepada Rifko Foseptin selaku moderator saya sebagai Master of Ceremony atau MC memohon maaf karena berhubung dengan keterbatasan waktu yang kita miliki dan sebelum penutupan acara akan ada sesi penyerahan sertifikat untuk pemerintah 1 pemerintah 2 dan moderator yang akan diberikan oleh ketua pelaksanaan kita yaitu Kak Nipras mungkin untuk Kak Nipras dan Pak Mokmin Zaki terlebih dahulu waktu dan tempat kita silahkan terima 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 kasih saya sudah terima terima kasih Pak Zaki sudah mau hadir dan memberikan kecuali elektronik terima kasih baik terima kasih terima kasih kembali kepada Pak Mokmin Zaki kami juga selaku panitia memohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan yang kami miliki baik untuk penyerahan sertifikat yang kedua akan diserahkan oleh Kak Nipras kepada Kak Mungkin mungkin untuk Kak ERA waktu dan tempat dipersilahkan ini panitia ada yang dokumentasi ya baik saya hitung mohon untuk pinnya ditambahkan dengan Kak ERA juga baik saya hitung satu dua tiga baik cukup terima kasih Bu ERA sudah mau datang dalam acara kami terima kasih banyak terima kasih kembali kepada Kak ERA dan juga Kak Nipras akan memberikan penyerahan sertifikat untuk moderator kita yaitu Rifko Fusatin untuk Rifko waktu dan tempat dipersilahkan baik terima kasih pada panitia KDFA UB yang telah menyelenggarakan institusi yang menarik dan terima kasih juga kesempatannya untuk bisa menjadi moderator pada kegiatan yang menarik ini sekiranya bisa didokumentasikan panitia baik saya akan hitung satu dua tiga baik cukup terima kasih terima kasih saudara Rifko sudah mau menjadi moderator dalam acara kita baik terima kasih kepada para pemateri kita dan terima kasih kepada moderator dan juga terima kasih kepada Kak Nipras selaku ketua pelaksana sebelum acara hari ini ditutup diharapkan kepada seluruh seluruh partisipan dapat menyalakan kamera agar kita dapat berfoto bersama untuk didokumentasikan untuk panitia yang bertugas mendokumentasikan waktu keempat dipersilahkan baik saya akan mulai dari slide pertama dulu silakan untuk para peserta dapat mengaktifkan kameranya baik saya akan hitung satu dua baik kita tunggu dulu sebentar baik baik satu dua tiga baik cukup terima kasih saya akan lanjut ke slide yang kedua baik saya akan hitung satu dua tiga terima kasih cukup saya kembalikan ke MC baik baik terima kasih untuk para partisipan tibalah kita di penghujung acara terima kasih kepada Pak Mukmin Zaki dan Kak ERA dan juga para peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir dalam acara webinar memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke 76 dengan ini saya selaku Master of Ceremony atau MC izin pamit mengundurkan diri sekiranya mohon maaf apabila ada kesalahan dan perbuatan yang tidak mengenakan hati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Santi Santi Om Namun Daya Selamat sore Terima kasih Terima kasih semua Selamat sore Pak Mukmin Semoga Semoga terus ya Semoga terus ya Semoga Amin Kamu komit ya Silahkan Silahkan Saya juga ya Iya Pak Terima kasih Pak Akhirnya sukses juga ya Moti Perjalanan panjang Untuk mencari pencapaian bagaimana pembicaraannya pada siang hari Alhamdulillah Pak Ya tetap semangat ya Oke Mother Nun Pak Oke Saya left ya Tetap jaga kesehatan ya Itu yang paling penting sekarang ini Oke Pak Bapak juga Mother Nun Oke Namun Terima kasih Untuk para partisipan Sudah diperbolehkan Untuk meninggalkan ruangan Zoom ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Halo Mas Ini Evo langsung Atau gimana Mas Ya Rifko Langsung aja Ini nunggu Apa Pesertanya Anu semua Terima kasih 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 ya info-info kenapa Pak ya info Eval gimana apa ya mungkin dari aku dulu ya Oke bismillah sebelumnya aku mau ucapkan dia terima kasih banyak buat teman-teman semua atas penamanya ya ya sudah udah mau kerja keras selama kurang lebih satu bulan dan juga ya aku mau ucapkan terima kasih banyak karena ini acara gak akan terlaksana begitu ya tanpa tanpa kerja dari kalian terus apa ya dan jujur juga ini merupakan pengalaman pertama ya mengendal dalam sebuah acara webinar karena sebelumnya juga aku pernah cuma eh sebagai apa ya sebagai ketua-ketua acara ya waktu kanal tahun lalu lah gitu ya punya ini juga merupakan sebuah apa ya pengalaman pengalaman yang tidak akan di apa namanya didapatlah dari eh dari bangku kuliah atau bangku kelas lah kayak gitu dan juga eh apa yang ada ya udah sih itu aja dari aku mungkin dari senada evaluasi Oke sebelumnya terima kasih banyak untuk teman-teman panitia yang bener-bener luar biasa banget kekerjanya selama satu bulan ini untuk mempersiapkan webinar ini yang Alhamdulillah berjalan lancar dan untuk evaluasinya sebenarnya karena ini mungkin juga udah pada capek juga nih dan gak full juga untuk panitianya eh tadi sudah confirm dengan Rama dan juga Shovina mungkin kita akan adakan eva lengkapnya di rapat staff mendatang tanggal 6 September gitu Nibres yang bisa aku sampaikan yaitu tadi terima kasih banyak untuk kerja kerasnya semuanya Nibres juga selaku ketopak sana MC moderator luar biasa makasih banyak ya re untuk bantuannya juga Samuel yang tadi untuk langsung bisa gantiin teman-teman dan host yang nggak bisa lihat hari ini gitu udah cukup itu dari aku Nibres mungkin Oh iya aku juga mau minta maaf barangkali kalau mungkin acara kita ini apa ya di luar masih belum mencapai ekspektasi ya begitu ya juga mungkin sebelum acara pun mungkin terkait koordinasi atau komunikasi pun juga ada apa ya mungkin ada terjadi miskom terus ada apa namanya eh lele dan lain sebagainya atau kendala-kendala yang lain sebagainya itu disebabkan dari kesalahan saya sendiri dan itu juga saya mau mengocokkan tabakas besarnya kepada teman-teman panitia semuanya itu makasih makasih kalian keren semua makasih kak atas bimbingannya ya Rifko makasih itu sepertinya langsung kirim ke aku ya kak ya nanti ya aku dicat Pak Mumin Zaki beliau juga minta eh beliau juga minta apa sih namanya kak itu di waiting rumah ada orang itu bukan panitia dari kita kan ya kak jadi Pak Mumin Zaki ngecat aku minta beliau juga minta sertifikatnya terus habis itu juga beliau minta surat ini surat tugas surat tugas surat tugas permohonan surat permohonan mengisi acara bukannya itu sudah pernah dikirim ya ya sudah yang pas kamu apa jenengnya pas ya ngundang Pak Zakinya itu kan surat kesediaan pematerian surat ketersediaan ya Oh ya udah ntar jelasin lagi eh mungkin Pak administrasinya beda lagi itu gimana Pak Mumin itu dosen kan ya Iya dosen Kak di UI oh iya berarti harusnya surat tersediaan itu sih karena yang ngeluarin surat tugasnya beliau dari UI bukan dari FHUB gitu jadi kirim aja surat ketersediaan itu yang ada logonya dari kita itu cukup kok itu udah pernah dikirim kak dikirim lagi gimana gimana dia minta surat apa tadi ulang surat apa Bia surat permohonan mengisi acara kayaknya surat iya surat permohonan iya harusnya surat ketersediaan itu sih surat permohonan mengisi acara kan berarti artinya itu suratnya dari kita meminta kesediaan dari Pak Mumin berarti sama saja tuh sama apa surat materi tadi ya Pak untuk mengundang itu ya ya Mas oke Mas nanti Pak jelasin lagi makasih Kak Isna makasih Mas Nipras seperti ini sekarang live ya semua ya Nipras boleh istirahat untuk teman-teman makasih semuanya belum makan nih Kak aduh belum makan sebelum bingung seterusnya selamat menikmati